Ketemu lagi dengan Bang Oks, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, silahkan menonton. Sangat senang. Tidak peduli apa bukunya, setidaknya itu memberi gadis kecil Sao Kiyo sesuatu untuk dilakukan. Selama dia tidak mengganggunya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sulingsuan duduk di sebelah Sao Dong, menatap Sao Dong dan berkata, kamu benar-benar tidak tinggal di sini. Sao Dong ragu-ragu sejenak. Masalah ini benar-benar membuat Sao Dong sedikit tidak yakin. Orang-orang yang ingin menculik Sao Dong baru-baru ini meningkatkan tindakan mereka. Jika mereka berada di dalam sekolah, faktor keamanannya akan lebih tinggi, tetapi sekarang mereka hidup di luar. Itu rendah. Perlindungan di malam hari benar-benar memusingkan. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Sao Dong memandang Sulingsuan dan berkata dengan serius, Sulingsuan, sebenarnya cara terbaik adalah kamu tinggal di sekolah. Tinggal di sini memang agak berbahaya. Tidak apa-apa jika kamu tinggal di sini. Sulingsuan menatap mata Sao Dong. Gadis seperti dia tidak akan pernah mengubah apapun begitu dia memutuskannya, terutama karena dia sudah mengatakan di depan umum bahwa dia ingin mengejar Sao Dong. Aku tidak akan melakukannya. Jangan menyerah begitu saja. Sebagai pengawal, aku harus tinggal di sini, tapi sebagai temanmu, aku tidak ingin tinggal di sini. Sulingsuan mengerutkan kening dan berkata, Saya tidak peduli. Saya akan tetap tinggal di sini. Saya tidak peduli jika Anda tidak bisa tinggal di sini. Wanita tertua kehilangan kesabarannya lagi. Lin Yi duduk di sebelahnya tanpa mengucapkan sepatah katapun, tetapi dengan senyuman di wajahnya, dia menikmati kesuksesan. Oke, tapi kalau begitu aku harus membiarkan Xion tinggal di sini, dan kamu serta Yi berbagi kamar. Kalau begitu kamu dan Yeo Xion berada di ruangan yang sama. Sulingsuan dan Lin Yi bertanya serempak, ekspresi mereka sangat jelek. Ya, Zhao Dong mengangguk. Meskipun agak menyakitkan untuk mengatakan ini, itu juga memberitahu mereka berdua bahwa hubungannya dengan Yeo Xion tidak lagi normal, yang membuat mereka menyerah pada gagasan ini. Ketika Lin Yi dan Sulingsuan mendengar jawaban pribadi Zhao Dong, ekspresi mereka berubah. Lin Yi cemberut dengan marah, sementara Sulingsuan menggigit bibirnya rat-rat. Merasa bahwa dia terlalu menyakiti mereka, Zhao Dong harus tersenyum pahit dan berkata, Xion dan aku sudah lama bersama. Hubungan kami sangat baik. Xion juga sangat mempercayaiku. Bahkan jika aku bersamamu, kamu Xion tidak pernah mengatakan apapun, jadi aku sangat menyukainya, dan aku akan memperlakukannya dengan baik dalam hidup ini. Sulingsuan berdiri, bahkan tanpa melihat ke arah Zhao Dong, lalu masuk ke kamarnya. Lin Yi berkata dengan marah, Sialan, Zhao Dong, aku akan menceraikanmu besok. Lalu dia kembali. Kamar. Mendengarkan suara pintu ditutup dua kali, satu demi satu, Zhao Dong tersenyum pahit dan tidak bisa berkata-kata, tapi tidak apa-apa, mereka tahu untuk tidak melakukannya, dan mereka tidak akan melakukan itu di masa depan. Dia berdiri dan memasuki kamar Zhao Kiyo. Dia melihat gadis kecil ini benar-benar duduk bersilah di tempat tidur dengan buku di depan kakinya. Dia mulai berlatih dengan benar. Ketika dia mendengar Zhao Dong masuk, dia segera membuka matanya. Cemberut dan berkata, Saudara Zhao Dong baik atau buruk, saya hanya merasakannya sedikit, jadi Anda masuk untuk mengganggu saya. Zhao Dong terhibur oleh Zhao Kiyo dan tertawa, dan berkata, Oke, ini salahku, lalu kamu terus berlatih, aku harus pergi. Silakan, silakan. Saat saya selesai berlatih, saya akan mengejari saudara Zhao Dong. Ya, semoga kamu segera berlatih dengan baik. Zhao Dong tersenyum dan berjalan keluar dari kamar Zhao Kiyo, ragu-ragu sejenak, lalu berjalan keluar rumah tanpa mengganggu Sulingsuan dan Lin Yi. Begitu dia keluar, Cui Injie menelpon. Zhao Dong, saya harus melakukan tugas lain besok. Saya tidak bisa melakukan tugas perlindungan di malam hari. Anda harus melindunginya 24 jam sehari. Mengapa tidak ada orang lain yang mengambil alih? Zhao Dong tiba-tiba berteriak dengan cemas. Tidak, misi kali ini lebih penting. Semua anggota tim Feng kita telah dikirim, dan mungkin memakan waktu lebih lama. Saya tidak tahu kapan kami akan kembali. Sial, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Saya baru saja menerima pemberitahuan. Jika ada yang harus Anda lakukan malam ini, Anda harus melakukannya dengan cepat. Saya akan berangkat besok pagi. Baiklah. Setelah menutup telepon, Zhao Dong tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan tinggal di sini, tetapi kemudian dia harus tinggal di sini lain kali. Ini benar-benar sial. Yang paling penting adalah dia tidak tahu apa Sulingsuan dan Lin Yi akan berpikir. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhao Dong berteleportasi ke rumah yang disewa oleh Cheng Ke-shu, Masako Nakata dan Yoh Xion sudah ada di sini, dan mereka bertiga mengobrol dengan gembira. Setelah membawa mereka bertiga ke luar angkasa, Zhao Dong berkata bahwa dia akan melindungi Sulingsuan 24 jam sehari. Masako Nakata dan Yoh Xion tidak peduli sama sekali, tetapi Cheng Ke-shu mengerutkan kening dan berkata, lindungi 24 jam sehari. Tidak apa-apa di siang hari, tapi bagaimana di malam hari? Saya menyewa rumah untuk Zhao Kiyo, biarkan dia tinggal di sana, dan kemudian saya akan tinggal di sana juga, Mereka, Zhao Dong tersenyum pahit. Cheng Ke-shu segera berkata, itu tidak akan berhasil. Kamu sudah dewasa dan tinggal bersama mereka. Jika terjadi sesuatu, aku akan tinggal di sana juga. Kamu juga pergi. Zhao Dong tiba-tiba merasa bingung. Jika Cheng Ke-shu pergi, itu akan menjadi lebih kacau. Dia berkata, Ke-shu, kamu tidak perlu khawatir. Aku menyuruh Xion untuk tinggal di sana. Xion, Cheng Ke-shu berpikir sejenak dan berkata, Tidak, Xion akan mendengarkanmu dalam segala hal. Bahkan jika kamu melakukan sesuatu, Xion pasti tidak akan mempedulikanmu. Bahkan jika kamu menghancurkan langit, kamu hanya bisa akue memanjakanmu, tapi aku tetap harus menjagamu. Zhao Dong tertawa datar. Cheng Ke-shu benar. Bahkan jika Zhao Dong berguling-guling di ranjang yang sama dengan suling-suan dan Lin Yi setiap hari, Yao Xion tidak akan mengatakan tidak. Jika itu adalah Masako Nakata, dia pasti harus berteriak, Ayo, ayolah. Dia hanya mengikutinya untuk ikut perang. Cheng Ke-shu telah berhubungan dengan Yao Xion dan Nakata Masako selama beberapa waktu, dan dia memahami kekaguman mendalam kedua orang tersebut terhadap Zhao Dong. Tentu saja, dia bisa melihat ini. Tapi setelah memikirkannya lagi, Zhao Dong tiba-tiba merasa bersemangat lagi. Dia memandang Cheng Ke-shu dan berkata, kamar di sana tidak cukup. Jika kamu ingin pergi, kamu harus berbagi kamar denganku. Wajah Cheng Ke-shu tiba-tiba memerah, dan dia tiba-tiba teringat malam itu ketika Zhao Dong tetap di tempat tidur di asramanya, dan meludah, tempatmu tidak memiliki tiga kamar tidur dan satu ruang tamu, kan? Ada tiga kamar tidur. Kamu tinggal di satu kamar, dan aku tinggal bersama orang lain. Satu kamar saja tidak cukup. Melihat Masako Nakata dan Yao Xion tersenyum di samping mereka, wajah tua Zhao Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Masako Nakata tahu bahwa Zhao Dong selalu memiliki perasaan yang mendalam terhadap Cheng Ke-shu, dan Masako Nakata serta Yao Xion membicarakan segalanya. Tentu saja, Yao Xion juga mengetahui hal itu, dia tersenyum datar dan berkata, Baiklah, jika kamu ingin tinggal di sana, kamu bisa, tapi tempatku jauh dari sini. Ini tidak mudah. Aku akan mengirimkan mobil untuk menjemput adikku setiap hari mulai sekarang. Lagi pula, ada banyak mobil di perusahaanku. Masako Nakata segera ikut bersenang-senang. Hal semacam ini adalah favoritnya. Yah, menurutku ini akan berhasil, lalu aku akan merepotkan Masako. Apa masalahnya? Perusahaanku tidak semuanya milik majikan, dan majikan juga bukan milik saudara perempuanku. Jika ada yang datang ke sini untuk menjemput saudara perempuanku setiap hari, itu akan menjadi kehormatannya. Cheng Ke-shu juga merasakan pandangan ambigu di antara kedua orang itu, dan dengan cepat berkata secara tersembunyi, oke, saya akan tinggal di sana besok. Selain itu, saya juga merasa tinggal di luar angkasa sekarang sangat baik untuk tubuh saya. Jika saya jangan tinggal di sana selama sehari, aku belum enak badan. Ya, ya, lihat Zion, betapa kuatnya dia sekarang. Dia jauh lebih lemah dari adikku sebelumnya. Masalahnya diselesaikan seperti ini, tetapi Zhao Dong sakit kepala. Awalnya dia meminta You-shu untuk tinggal di sana, tetapi sekarang dia meminta saudara perempuannya Cheng Ke-shu untuk tinggal di sana. Ini adalah masalah lain yang sulit untuk dijelaskan. Tapi sekarang ada masalah lain, tapi Zhao Dong harus menghadapinya. Dia merasa Cheng Ke-shu pasti akan malu jika dia berbicara di depan Masako Nakata dan You-shu, jadi dia berkata kepada mereka, Masako, Zion, pergilah dan bersenang-senang dulu, aku akan mengikuti Ke-shu mengucapkan beberapa patah kata. Oke, Zion dan aku menunggumu di kamar. Masako Nakata mengedipkan mata pada Zhao Dong Fei, lalu menarik You-shu ke vilanya. Zhao Dong diam-diam berkeringat. Untungnya, Cheng Ke-shu tidak menyadarinya. Jika Cheng Ke-shu tahu bahwa dia, Nakata Masako, dan You-shu tidur bersama, dia mungkin harus mengatakan sesuatu tentang dia. Di antara wanita di sekitarnya, Ruansui sedang berhubungan seks, Surina tidak terlihat, dan Shen Yiru masih sedikit tidak senang, hanya Cheng Ke-shu yang akan mengkritik Zhao Dong ketika dia melakukan kesalahan, dan Zhao Dong tidak pernah merasa tidak senang dengan ini. Jenis kritik. Dan saya merasa sangat menikmati, yang mengandung kehangatan khusus, kehangatan yang bahkan Surina dan Ruansui tidak bisa berikan. Apa yang terjadi? Melihat mereka berdua memasuki vila, Cheng Ke-shu menyodok Zhao Dong. Apa yang ingin dikatakan Zhao Dong padanya pasti merupakan rahasia di antara mereka berdua. Hal ini membuat Cheng Ke-shu merasa penuh harapan sekaligus sedikit gugup. Bersemangat. Zhao Dong tersenyum canggung dan berkata, Ke-shu, aku baru saja memikirkannya. Jika kamu ingin tinggal di sana, kamu hanya bisa berbagi kamar denganku. Mengapa? Cheng Ke-shu tersipu dan menatap Zhao Dong. Zhao Dong buru-buru berkata, saya tidak mencoba mengambil keuntungan dari Anda. Jangan salah berpikir. Pikirkanlah, saya akan membawa Anda keluar angkasa pada malam hari. Lalu jika Anda berada di ruangan yang sama dengan orang lain, pasti ada menjadi banyak orang. Ini merepotkan. Hanya jika kamu berada di ruangan yang sama denganku, aku bisa diambia membawamu ke ruang itu tanpa memberitahu siapapun. Cheng Ke-shu mengangguk dan berkata, Oh, apa yang kamu katakan masuk akal? Jika mereka melihat aku pergi di tengah malam, akan sangat sulit untuk menjelaskannya. Ya, jadi kamu hanya bisa tinggal bersamaku. Hanya saja kita berdua hidup bersama, ini dan itu. Rona merah di wajah Cheng Ke-shu menjadi lebih intens. Dia tiba-tiba menggigit bibirnya dan berkata, bagaimana dengan ini dan itu? Bukannya kita tidak punya. Tinggal di sana. Zhao Dong menatap Cheng Ke-shu dengan tatapan kosong, tidak pernah menyangka bahwa Cheng Ke-shu akan begitu berani. Ketika dia berpikir untuk tinggal di ranjang yang sama dengan Cheng Ke-shu, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat, dan ada tatapan aneh di matanya. Sialan, apa yang kamu pikirkan? Cheng Ke-shu tersipu dan memelintir lengan Zhao Dong. Saya tidak memikirkan apapun, Zhao Dong dengan cepat menyangkalnya. HMPH, jangan kira aku tidak tahu. Kamu dan aku menjadi semakin sulit diatur sekarang. Biar ku beritahu, jika kamu tidak berani memperlakukan aku sebagai saudara perempuanmu lagi, lihat saja apakah aku tidak memberitahu bibiku ketika aku kembali. Aku tidak menganggapmu sebagai saudara perempuanku lagi. Dalam hatiku, aku selalu menghormatimu. Kalau begitu kamu membayarku kembali malam itu, sembur Cheng Ke-shu, tapi dia tidak mengucapkan dua kata terakhir. Zhao Dong sangat malu hingga ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Ternyata Cheng Ke-shu mengetahuinya. Dia mengira Cheng Ke-shu tidak mengetahuinya sama sekali. Sekarang dia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya ke dalam. Depan Cheng Ke-shu. Lupakan saja, itu semua sudah berlalu, tapi ku beritahu, jika kamu tinggal di sana mulai sekarang, kamu tidak boleh datang pada malam hari. Tidak, tidak, tidak akan pernah lagi. Zhao Dong bersumpah dengan cepat, tetapi dia berpikir dalam hatinya, jika saya benar-benar tertidur, saya tidak dapat mengendalikan diri. Ketika semua orang makan siang bersama keesokan harinya, Su Ling Suan dan Lin Yi terus mengamati. Ekspresi Yohsiun, keduanya lari ke rumah Zhao Dong untuk tinggal, tetapi Yohsiun tidak pergi, yang membuat keduanya merasa tidak yakin, jika Yohsiun benar-benar marah dan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka mereka akan melakukannya. Namun, Yohsiun bahkan tidak menyebutkannya sama sekali. Dia hanya menatap Zhao Dong dari waktu ke waktu sambil makan, selalu memberikan yang terbaik untuk Zhao Dong. Selalu ada tatapan berair di matanya saat dia melihat ke arah, Zhao Dong. Kelembutan! Setelah makan, mereka berempat keluar dari kafetaria. Lin Yi, yang tidak dapat menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, akhirnya tidak tahan lagi dan berkata kepada Yohsiun, Yohsiun, Su Ling Suan dan saya masih hidup di rumah Zhao Dong sekarang, bukankah kamu akan marah? Yohsiun melirik Zhao Dong, lalu tersenyum tipis pada Lin Yi dan berkata, Tidak, kamu bisa tinggal di sini. Kalau begitu, apakah kamu akan tinggal? Lin Yi sudah mulai, dan Su Ling Suan mau tidak mau bertanya. Yohsiun masih memiliki senyuman di wajahnya dan berkata, Saya tidak akan pergi, saya suka sekolah, dan sebagian besar waktu saya tinggal di rumah saudara perempuan saya. Tetapi apakah Zhao Dong akan tinggal di sana? Lin Yi bertanya lagi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Yohsiun tersenyum lagi, tetapi tidak berbicara. Zhao Dong berkata dengan berani, Zhiyun tidak mau pergi, tapi adikku akan tinggal di sana. Dia tidak suka tinggal di sekolah lagi, jadi dia ingin tinggal bersamaku. Ah, Su Ling Ban dan Lin Yi langsung terkejut. Dalam hati mereka, saudara perempuan Zhao Dong jelas lebih menakutkan daripada Yohsiun. Itu seperti orang tua Zhao Dong. Jika saudara perempuan Zhao Dong tinggal di sana, mereka akan berani sekali mereka berdua muncul apapun di depan Zhao Dong. Melihat penampilan mereka berdua, diam-diam Zhao Dong merasa senang. Tampaknya Cheng Ke-shu adalah orang yang paling mengintimidasi. Selama Cheng Ke-shu tinggal, mereka berdua akan jujur. Saat ini, telepon Zhao Dong berdering. Itu adalah nomor telepon Cheng Ke-shu. Zhao Dong tersenyum pada mereka berdua dan berkata, nomor telepon saudara perempuanku. Kemudian dia menjawab panggilan itu dengan lancar. Dong Zi, sore ini aku tidak ada kelas, mobil Masako juga ada di sini, bolehkah aku ke sana sekarang? Kalau begitu datanglah, aku tidak ada kelas di sore hari, jawab Zhao Dong sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menelponmu jika waktunya tiba. Bagus. Zhao Dong menutup telepon dan berkata kepada Suling Suan dan Lin Yi, adikku akan segera datang. Ah, apa yang bisa kita lakukan? Lin Yi panik terlebih dahulu dan tergagap, kalau begitu aku, aku, aku akan segera pindah. Kamu bisa pindah jika kamu mau, Zhao Dong diam-diam senang. Suling Suan mengerutkan kening saat ini dan berkata, adikmu telah pindah ke sini, apakah kamu akan tinggal di sana juga? Terserah kamu. Kalau kamu kembali ke sekolah, aku akan kembali ke sekolah. Suling Suan ragu-ragu sejenak, mengangkat kepalanya, menatap Lin Yi dengan provokatif, dan berkata, untuk memudahkan Dong Zi melindungiku, aku memutuskan untuk tinggal di sana. Dia punya alasan yang masuk akal, bahkan jika Zhao Adik Dong datang. Sekarang, dia juga tidak takut. Awalnya, jika Suling Suan memandang Lin Yi tanpa provokasi, Lin Yi tidak akan berani tinggal di sana saat ini. Namun, Lin Yi adalah yang paling tidak terprovokasi, terutama oleh Suling Suan. Pada saat ini, dia segera mengangkat kepalanya dan berkata, kalau begitu saya akan tinggal di sana juga. Dong Zi dan saya memiliki akta nikah. Apa yang harus saya takuti? Bahkan jika Suster Dong Zi datang, saya bisa tinggal di sana. Zhao Dong tiba-tiba memiliki garis hitam, dan dia bahagia dengan sia-sia. Kedua gadis ini masih sangat tangguh dan menolak untuk bergerak. Dia hanya bisa berkata, kamu bisa tinggal di sana jika kamu mau, tapi aku setuju kalian berdua akan tidur bersama-sama. Antara Kami berdua tidur di kamar yang sama, empat mata besar si Ling Suan dan Lin Yi tiba-tiba berbinar. Kamarnya banyak sekali, bagaimana kamu bisa tidur kalau tidak tidur di satu kamar? Lin Yi segera berkata, saya akan berbagi kamar dengan Sao Kiyo. Kalau begitu terserah kamu. Lagi pula kalian bertiga hanya punya dua kamar. Kalian bisa mendiskusikannya. Tunggu sebentar, kamu bilang Lin Yi, Zhao Kiyo dan aku menempati dua kamar, jadi bagaimana kamu dan adikmu bisa tidur bersama? Su Ling Suan masih lebih perhatian daripada Lin Yi dan menanyakan pertanyaan yang lebih kritis. Adikku dan aku tidur di kamar yang sama. Zhao Dong tidak punya pilihan selain menjawab dengan berani. Bahkan jika dia tidak membicarakannya sekarang, dia harus menghadapinya ketika Cheng Ke Suu datang nanti. Kamu dan adikmu tidur di kamar yang sama. Ekspresi Lin Yi dan Su Ling Suan tiba-tiba menjadi aneh. Adikku dan aku telah berlatih sejenis kung fu. Kami bisa berlatih bersama di malam hari. Sebelumnya kami sudah terbiasa melakukannya di rumah, tapi kali ini terbuang sia-sia. Zhao Dong menceritakan alasan yang dia diskusikan dengan Cheng Ke Suu ta di malam. Oh, kata-kata ini membuat mereka berdua mempercayainya. Bagaimanapun, mereka berdua tahu bahwa Zhao Dong sangat kuat. Selain itu, Yeo Xion terlihat sangat tenang di sampingnya, yang membuat mereka merasa bahwa mereka salah. Tapi itu selalu terasa aneh membayangkan seorang pria dan seorang wanita tidur sendirian di ranjang yang sama, saudara kandung yang tidak memiliki hubungan darah. Saat ini, keempat orang itu telah tiba di rumah yang disewa oleh Zhao Dong. Cheng Ke Suu juga menelepon. Zhao Dong memberikan lokasi detailnya. Dalam beberapa menit, sebuah Mercedes-Benz hitam melaju. Melihat Cheng Ke Suu keluar dari mobil, Su Ling Suan dan Lin Yi sedikit terkejut. Keduanya kaya, jadi Mercedes-Benz tentu saja tidak menimbulkan minat khusus pada mereka. Namun Cheng Ke Suu sebenarnya duduk di dalam Mercedes-Benz bukankah itu berarti Zhao Dong juga sangat kuat. Pikiran ini hanya sekilas. Yang paling mengejutkan mereka adalah kecantikan Cheng Ke Suu. Dia mengenakan pakaian kasual biasa, tetapi Cheng Ke Suu memiliki kecantikan yang halus dan halus. Tampaknya kecantikannya tidak datang dari dunia sama sekali, tetapi peri yang seharusnya datang dari langit, mereka berdua bangga karena cantik, namun di hadapan Cheng Ke Suu, mereka justru merasa malu pada diri sendiri. Saudara Dong, pengemudinya juga turun saat ini dan menyapa Zhao Dong dengan hormat. Meskipun pengemudi Zhao Dong tidak dapat menyebutkan namanya, dia juga tahu bahwa dia adalah seorang prajurit yang didemobilisasi yang dibawa ke sini dari King Ping. Mereka sangat menghormatinya. Dia mengangguk dan berkata, saya akan menyusahkan Anda untuk lebih sering menjemput saudara perempuan saya di masa depan. Tidak masalah, mulai sekarang saya akan mengemudi khusus untuk Nona Cheng. Zhao Dong mengangguk, meraih tangan Cheng Ke Suu dan mendatangi Su Ling Suan dan Lin Yi, berkata, Saudari, ini Su Ling Suan, ini Lin Yi, Ling Suan, Yi, ini saudara perempuanku Cheng Ke Suu. Halo saudari. Su Ling Suan dan Lin Yi menyapa dengan sopan dengan cepat, tetapi mereka tampak sedikit malu. Ini adalah saudara perempuan Zhao Dong. Jika ada di antara mereka yang ingin bersama Zhao Dong, dia akan menjadi bibi tertua mereka. Bagaimana kita bisa tidak menghormatinya? Cheng Ke Suu tersenyum tipis dan berkata, Halo saudari Ling Suan, Halo saudari Yi. Saya sudah lama mendengar bahwa Dong Xi mengatakan bahwa dia memiliki dua teman yang sangat cantik. Ketika saya melihat mereka hari ini, saya menyadari bahwa Dong Xi sebenarnya tidak sedang membual. Dia benar-benar cantik. Mulut Lin Yi cukup manis, dia segera meraih lengan Cheng Ke Suu dan berkata dengan manis, Aku tidak secantik adikku. Kakakku seperti peri dari langit yang turun ke bumi. Aku hanyalah orang biasa. Oh, kakak Yi sangat pandai berbicara. Mulai sekarang, kita semua akan tinggal di bawah satu atap dan menjadi satu keluarga. Jangan terlalu sopan. Meskipun Su Ling Suan ingin mengatakan sesuatu, karena kepribadiannya, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata pujian seperti itu, melihat Lin Yi mencoba menyenangkan Cheng Ke Suu seperti ini, dia hanya bisa diam-diam merasa kesal di dalam hatinya. Yow Xion juga datang untuk menyapa Cheng Ke Suu saat ini, tetapi dia sangat alami, yang membuat Su Ling Suan dan Lin Yi merasa sedikit tertekan, sepertinya Yow Xion sudah dikenali oleh keluarga Shao Dong, dan keduanya dari mereka benar-benar dalam masalah. Ah! Kelima orang itu naik ke atas, dan Shao Kiu segera bergegas keluar. Di matanya, yang lain benar-benar kosong. Entah itu Yow Xion atau Cheng Ke Suu, dia memeluk lengan Shao Dong dan berkata dengan manis, Saudara Shao Dong, kamu sudah kembali. Cheng Ke Suu memandang mereka berdua dan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, Shao Dong dengan cepat mendorong Shao Kiu menjauh dan berkata, Shao Kiu, ini saudara perempuanku Cheng Ke Suu. Shao Kiu memandang Cheng Ke Suu, dengan sedikit permusuhan di matanya, tetapi permusuhan itu segera menghilang. Dia memutar sudut pakaiannya, dan matanya yang besar menunjukkan tampilan menawan yang akan membunuhnya, dan berkata, Halo, saudari, saya Shao Saudara Dong yang mengambilnya, jangan mengusir saya. Cheng Ke Suu memang tertipu, dan segera meraih tangan Shao Kiu dan berkata, gadis kecil yang menyedihkan, jika Shao Dong mengusirmu, aku akan menerimamu, dan dia harus mendengarkanku. Jangan takut. Kakak, kamu baik sekali. Shao Kiu segera melingkarkan lengannya di leher Cheng Ke Suu dan mencium wajah Cheng Ke Suu. Cheng Ke Suu terpana oleh ciuman itu, lalu dia terkikik, dia sangat menyukai adik perempuan yang lucu. Ini Yousiun, pacarku, Shao Dong memperkenalkan Shao Kiu lagi. Pacarmu Lingsuan bukan pacarmu, bukankah saudari istrimu? Mengapa ada pacar lain? Shao Kiu mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut dengan sangat polos. Su Lingsuan dan Lin Yi sama-sama sangat malu saat ini, dan berkata dengan cepat, kami semua bercanda. Mereka sangat membenci gadis kecil yang berbicara cepat ini. Cheng Ke Suu memutar matanya ke arah Shao Dong dan berkata sambil tersenyum, Xiyun adalah pacar kakakmu Shao Dong. Kamu juga bisa memanggilku kakak ipar. Kata-kata itu juga dimaksudkan untuk didengarkan oleh Su Lingsuan dan Lin Yi. Dia sepenuhnya mendukung Yousiun. Kata-kata ini membangkitkan pikiran batin Su Lingsuan dan Lin Yi, hampir memikirkan hal yang sama, jadi kenapa, selama Shao Dong menyukainya, saya tidak percaya bahwa Anda, saudara perempuan saya, tidak mengenalinya. Shao Dong bisa menebak apa yang dipikirkan Su Lingsuan dan Lin Yi dari ekspresi mereka. Setelah berhubungan dengan mereka begitu lama, dia jadi mengenal mereka berdua. Keduanya seperti itu, kamu semakin aku menentang, semakin aku harus memperjuangkannya, kini aku hanya bisa membuat mereka berdua mengejarku semakin erat. Dengan keempat gadis ini tinggal bersama, saya akan sangat menderita, pikir Shao Dong dalam hati. Untuk meninggalkan kesan yang baik pada Cheng Kesiu, Su Lingsuan segera berkata, Saudari Kesiu, jika kamu datang, kamu bisa tinggal di kamar yang dulu saya tinggali. Itu benar-benar memalukan, Cheng Kesiu tersenyum dan tidak menolak, dia harus punya kamar. Su Lingsuan tersenyum dan berkata, saya awalnya di sini untuk tinggal bersama Shao Dong. Bagaimana saya bisa mencuri kamar Anda, Saudari Kesiu? Kemudian dia berkata kepada Zhao Kiu, Zhao Kiu, bolehkah saya berbagi kamar dengan Anda? Kepala kecil Zhao Kiu segera bergetar seperti mainan dan berkata, tidak, tidak, saya ingin berlatih. Ketampilan apa yang kamu latih? Su Lingsuan tertegun sejenak. Saya membeli buku kultivasi diri kemarin. Saya harus berlatih setiap malam tanpa diganggu. Jika Anda tinggal satu kamar dengan saya, ini pasti tidak akan berhasil. Zhao Kiu berlari ke pintu kamarnya dan berbaring lengannya terbuka, seolah takut Su Lingsuan tiba-tiba menerobos saat ini. Su Lingsuan terdiam. Jelas tidak baik berdebat dengan seorang gadis kecil, jadi dia harus melihat ke arah Lin Yi dan berkata, Yi, ayo kita tinggal di kamar yang sama. Lin Yi diam-diam bahagia di dalam hatinya. Zhao Kiu menolak membiarkan Su Lingsuan tinggal, yang benar-benar membuatnya menghela nafas. Siapa yang membuat Su Lingsuan bergerak cepat untuk menyenangkan Cheng Kishu sekarang, tetapi dia tidak berani untuk tidak setuju saat ini, jika tidak itu akan membuat Cheng Kishu berpikir bahwa dia adalah dia adalah orang yang picik dan segera berkata, oke, kamu bisa tinggal bersamaku. Tapi ekspresinya jelas menyendiri, dan dia berpikir jernih, aku akan menerimamu sekarang. Su Lingsuan benar-benar kesal, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun, jadi dia harus pergi dan mengemasi barang-barangnya dan menaruhnya di kamar Lin Yi. Setelah Su Lingsuan selesai pindah, Cheng Kishu memindahkan barang-barangnya ke kamar Su Lingsuan, sementara Yao Xion membantu Cheng Kishu mengemasnya. Saudara Zao Dong, kemarilah. Zao Kiyu menarik Zao Dong ke kamarnya, lalu membanting pintu hingga tertutup dan menguncinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Zao Dong memandang Zao Kiyu dengan wajah misterius dalam kebingungan. Ayo duduk. Zao Kiyu menarik Zao Dong ke samping tempat tidur dan duduk, lalu secara misterius mengeluarkan buku 9 naga jui yang dia beli kemarin, dan berkata dengan bangga, Saudara Zao Dong, saya mempelajarinya kemarin. Buku ini sungguh efektif. Saya mengikutinya dan berlatih, dan menemukan bahwa saya benar-benar seperti apa yang dikatakan buku itu. Zao Dong tidak bisa menahan tawa dan berkata, Benarkah? Setelah beberapa saat, Anda akan dapat mencapai Zengguo. Saya tidak tahu berapa lama untuk mencapai tahap kondensasi Ki. Dia telah membaca novel Sian Sia. Banyak dari mereka juga mengingat alam kultifasi yang disebutkan dalam buku dengan sangat jelas, sehingga mereka sengaja mengolok-olok Zao Kiyu. Zao Kiyu berkata dengan wajah serius, Tahap kondensasi Ki tidak dapat dicapai begitu cepat, Tetapi saya dapat menjamin bahwa selama Anda terus berlatih seperti ini, tidak akan memakan waktu lebih dari satu tahun untuk beralih dari perolehan menjadi bawaan. Benarkah? Maka kamu harus berlatih dengan serius. Ketika kamu berlatih sampai pada titik di mana kamu adalah bawaan, kamu dapat melindungi aku dan saudaramu. Aku benci itu. Zao Kiyu mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan marah, Aku tidak bercanda denganmu. Apa yang aku katakan itu benar. Aku hanya akan memberitahumu hal yang bagus, dan kemudian kamu akan mengikutinya. Zao Kiyu, berlatihlah dan bersenang-senanglah. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Bagaimana kalau aku berlatih denganmu saat aku baik-baik saja? Dia jelas-jelas sedang membujuk seorang anak kecil. HMPH, kamu hanya tidak percaya padaku, Zao Kiyu menggunakan kartu trufnya lagi, dengan tatapan mata seperti itu lagi. Oke oke, aku percaya, tapi coba aku lihat hasilnya dulu. Kalau kamu benar-benar mendapatkan hasil, aku pasti akan berlatih bersamamu. Oke. Zao Kiyu tiba-tiba mengangguk dengan serius, lalu mencubit kepalanya dan berkata, Saudara Zao Dong, kamu harus menepati janjimu. Jika aku berhasil, kamu harus berlatih denganku. Aku tidak ingin sendirian. Orang-orang abadi dan saya ingin pergi ke dunia kultifasi sendirian. Saya ingin Anda, Saudara, menemani saya. Ya, aku pasti akan menemanimu. Zao Dong tersenyum dan menyentuh kepala Zao Kiyu. Dia tahu dengan jelas bahwa apa yang dikatakan gadis kecil itu tidak realistis, tetapi melihat ekspresi serius di wajah gadis kecil itu masih membuat Zao Dong merasa senang. Saya tahu bahwa Saudara Zao Dong adalah yang terbaik bagi saya, jadi saya harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan membiarkan Saudara Zao Dong melihat kemampuan saya sesegera mungkin. Keluar dari kamar Zao Kiyu, Zao Dong melirik ke arah Sulingsuan dan Lin Yi lagi. Keduanya mengobrol di sana. Biasanya mereka akan bertarung tanpa henti. Sekarang, biarkan mereka hidup bersama. Berkelahi dari pagi hingga malam, tetapi tanpa Cheng Kishu di sini, mereka berdua pasti tidak akan berani bertengkar atau membuat masalah secara langsung, dan mereka hanya bisa bersaing secara diam-diam. Kembali ke kamar Cheng Kishu, Yo Xion dan Cheng Kishu hampir selesai membersihkan. Yo Xion ada kelas di sore hari, jadi dia kembali ke sekolah, hanya menyisakan lima penghuni tetap di rumah. Zao Dong berbaring di tempat tidur dengan anggota badan terentang lebar, memandang Cheng Kishu sambil tersenyum, dan berkata, saya akhirnya mendapatkan tempat tidur saya. Cheng Kishu memutar matanya ke arah Zao Dong dan berkata, kamu tidak membawa apapun. Hanya ada satu selimut di sini, dan kamu harus menutupiku dengan satu selimut di malam hari. Zao Dong terkekeh dan berkata, bukannya aku tidak menutupimu, aku hanya ingin berbagi tempat tidur denganmu. Cheng Kishu segera memelototi Zao Dong dan berkata dengan tegas, tidak, jika kamu tidak mengambil selimut, kamu tidak perlu menutupi dirimu di malam hari. Apa yang kamu lakukan dengan itu? Kami hanya pamar di sini pada malam hari, dan kami tidak akan tidur di kamar nanti. Itulah yang kamu katakan, tapi hanya untuk pamar, bukankah harus terlihat bagus? Jika mereka melihat kita berdua berbagi selimut yang sama, apa yang akan terjadi? Sepertinya, jika kamu lebih memikirkannya, kamu masih harus memikirkan kami. Apa yang kamu inginkan dari kami? Zao Dong bertanya sambil tersenyum. Kamu bajingan, kamu tidak lagi sebesar aku sekarang. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu bibiku. Zao Dong segera memohon belas kasihan, kakak, bosmu, aku tidak akan pernah menggodamu lagi, tolong ampuni aku. Huh, senang mengetahuinya. Jangan mengira aku mendengarkanmu seperti gadis-gadis itu. Jika kamu berani tidak mendengarkanku, lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Aduh, aku satu-satunya bos di dunia ini. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarkanmu? Kemarin saat mereka berdua ngobrol tentang hidup bersama, masih terasa canggung yang tak terkatakan. Namun hari ini, saat mereka berada di ruangan yang sama, mereka terlihat santai dan tidak merasakan apa-apa sama sekali. Sepertinya mereka berdua sudah kembali. Sampai saat mereka masih di SMA. Itu adalah saat yang membahagiakan bagi orang-orang untuk hidup bersama, tapi dulunya hanya sebuah rumah dan sekarang menjadi sebuah ruangan. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang besar. Saudari Kesiu, apakah ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita? Su Lingxuan dan Lin Yi masuk. Cheng Kesiu berkata dengan murah hati, tidak, kami sudah selesai membersihkan. Lin Yi dan Su Lingxuan melihat sekeliling ruangan dan hanya melihat barang-barang Cheng Kesiu. Hati mereka sedikit malu. Cheng Kesiu sudah tersenyum dan berkata, saya akan meminta Dongxi untuk mengambil barangnya nanti. Saya tidak akan membiarkan dia menggunakan barang-barangku di rumah. Gunakan saja barang-barangku secara acak, maksudku, aku tidak bisa membiarkan dia menggunakan apapun. Lin Yi ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan hati-hati, Saudari Kesiu, apakah kamu juga berbagi kamar dengan Dongxi di rumah? Cheng Kesiu menganggup dan berkata, ya, rumah kami tidak besar, total hanya ada dua kamar tidur, jadi Dongxi dan aku selalu berbagi kamar. Hanya saja kami memiliki tempat tidur susun di rumah, tetapi tidak ada tempat tidur seperti itu di sini. Biarkan dia tidur di lantai. Zhao Dong diam-diam tertawa di dalam hatinya. Gadis seperti Cheng Kesiu, yang seperti peri, bisa berbohong tanpa tersipu atau berkedip. Wanita cantik ini akan sangat pandai menipu orang lain. Itu sangat merepotkan, Sulingsuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Kami semua sudah terbiasa. Kami sudah bersama selama beberapa tahun. Jika anak ini tidak patuh, saya akan memberitahu ibu kami lalu memukulnya. Jadi di rumah, dia sangat jujur. Karena di depan orang luar, Cheng Kesiu tidak menelpon bibinya. Ya, telepon saja ibu. Terkiki. Lin Yi dan Sulingsuan tidak bisa menahan tawa saat ini. Untuk orang kuat seperti Zhao Dong, apakah dia bermain bola atau berkelahi, dia tetaplah orang dengan status khusus. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan saat dipukul. Zhao Dong memutar matanya dan berkata, Kakak, kamu harus mengekspos aku, bisakah kamu menyelamatkan mukaku? Apalagi yang kamu inginkan di hadapanku? Di depan adikku, aku tidak punya wajah sama sekali, Zhao Dong tampak sedih. Hal ini membuat kedua wanita itu terkikik lagi. Selanjutnya, keduanya bertanya kepada Cheng Kesiu tentang banyak hal di rumah. Semangat gosip alami wanita membuat mereka berdua memanfaatkannya sepenuhnya. Cheng Kesiu juga mengobrol dengan mereka tanpa henti, tetapi Shao Kiyu gadis kecil itu tidak pernah datang. Zhao Dong memandang Shao Kiyu dengan pikirannya, dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa gadis kecil itu sedang duduk bersila di tempat tidur, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, seolah-olah dia benar-benar memahaminya. 9. Naga Jue Zhao Dong mendengarkan tiga orang mengobrol dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berbaring di tempat tidur dan tidur. Ketika dia bangun, hari sudah malam. Empat orang di luar sedang mendiskusikan apa yang harus dimakan di malam hari. Zhao Dong sedang mendengar Cheng Kesiu dikatakan makan di rumah malam ini. Zhao Dong segera keluar dan berkata, lebih baik pergi makan. Lihat orang-orang ini, siapa di antara mereka yang sepertinya tahu cara memasak. Mungkinkah kamu melakukannya setiap hari? Su Ling Suan dan Lin Yi segera menundukkan kepala dan merasa sedikit malu. Mereka berdua tahu cara memasak. Mereka punya pengasuh di rumah. Di sekolah, mereka bahkan tidak mau makan makanan dalam panci besar di lantai pertama kafetaria, mereka akan pergi ke lantai dua setiap hari. Makan tumisan di lantai satu atau di lantai tiga. Saya bisa melakukannya. Tanpa diduga, Zhao Kiyu berteriak keras saat ini. Kamu bisa melakukannya. Beberapa orang memandang Zhao Kiyu dengan heran. Apa ini? Coba saya lihat apa yang saya lakukan malam ini. Saya akan membiarkan Anda mencicipi keahlian saya. Saya akan memastikan Anda ingin makan kedua setelah satu kali makan. Saudara Zhao Dong menerima saya. Saya tidak bisa makan tanpa bayaran. Tanpa melakukan apapun. Minum gratis dan serahkan masakannya padaku mulai sekarang. Meskipun Zhao Kiyu berbicara dengan penuh percaya diri, tidak ada seorang pun, termasuk Zhao Dong, yang mempercaya Zhao Kiyu. Bagaimanapun, gadis kecil ini baru berusia 16 atau 17 tahun. Bahkan jika dia tidak kaya dan berkuasa, dia pasti manja dan manja. Saya benar-benar tidak bisa berhubungan dengannya. Benar saja, Zhao Kiyu pergi memasak di malam hari. Semua orang melihat Zhao Kiyu bekerja di sana, dan tidak ada rasa asing sama sekali, terutama keterampilan pisaunya. Semua orang hanya mendengar suara yang panjang, dan bahkan tidak bisa mendengar jeda di antaranya. Sayuran yang perlu dipotong sudah dipotong, dipotong saja, seperti koki-koki di film atau semacamnya. Saat Zhao Kiyu mulai memasak, ruangan itu segera dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan. Ketiga wanita cantik itu semuanya mengeluarkan air liur. Ketika Zhao Kiyu meletakkan empat piring dan satu sup di atas meja, Zhao Dong dan Cheng Kishu saya tidak sabar untuk memakannya. Setelah gigitan pertama, keempat orang itu menurunkan sumpit mereka lebih cepat, dan segera keempat hidangan dan satu sup habis, baru kemudian mereka berempat menyadari bahwa Zhao Kiyu bahkan belum menggigitnya. Zhao Kiyu, apakah kamu pernah menjadi koki sebelumnya? Hidangan ini sangat lezat. Lin Yi mengacungkan jempol kepada Zhao Kiyu. Dia memiliki koki yang berdedikasi di keluarganya sejak dia masih kecil, dan dia makan semua jenis makanan lezat. Ya, tapi makanan yang dimasak di Hotel Bintang 5 pun pasti tidak selezat makanan Zhao Kiyu. Su Ling Xuan dan Cheng Kishu juga mengangguk berulang kali, mereka belum pernah makan makanan lezat seperti itu. Zhao Kiyu berkata dengan sedikit kebingungan saat ini, saya juga tidak tahu, saya hanya tahu bahwa saya bisa memasak, tetapi sepertinya bahan-bahan yang Anda miliki di sini belum lengkap. Jika bahannya lebih lengkap, masakannya pasti akan menjadi lebih lezat. Lin Yi buru-buru berkata, ini bisa lebih enak lagi. Tolong beritahu saya bahan apa yang kurang dan saya akan membelinya nanti. Zhao Kiyu menyentuh dahinya, lalu tersenyum pahit dan berkata, saya tidak dapat mengingatnya, tetapi jika saya melihatnya, saya mungkin dapat mengetahuinya. Oke, kalau begitu aku akan mengantarmu ke supermarket besok dan kamu pergi melihat apakah ada bahan yang perlu kamu beli. Lin Yi adalah orang yang paling positif tentang masalah ini. Zhao Kiyu tersenyum bangga dan berkata, baiklah, saudara Dong Xi, sekarang Zhao Kiyu bukannya tidak berguna. Zhao Dong tidak berani mengatakan tidak saat ini. Jika dia mengatakan tidak, ketiga orang itu harus mencekiknya sampai mati. Dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu kita akan bahagia di masa depan. Zhao Kiyu tiba-tiba berkata dengan senyuman di wajahnya, selama saudara Zhao Dong suka memakannya, aku akan memasaknya untukmu selama sisa hidupku. Su Ling Suan dan Lin Yi saling memandang, bertanya-tanya mengapa kata-kata ini terdengar begitu canggung Cheng Kishu memandang Zhao Dong dan kemudian ke Zhao Kiyu, alisnya sedikit berkerut. Setelah makan, Zhao Kiyu berlari kembali ke kamarnya, dan Zhao Dong juga kembali ke kamar untuk menjelajahi internet, pertama mengobrol dengan Ruan Sui, dan kedua untuk melihat apakah Su Rina ada di sana. Namun Su Rina masih belum mendapat kabar seperti sebelumnya, yang membuat Zhao Dong merasa sangat tertekan, ia meninggalkan pesan kepada Su Rina seperti biasa, lalu mengobrol sebentar dengan Ruan Sui. Sekitar pukul delapan, Cheng Kishu kembali ke kamar, naik ke tempat tidur, duduk di samping Zhao Dong, dan berkata, saya sedang mengobrol dengan Xiao Sui. Zhao Dong mengangguk dan berkata, baiklah, apakah kamu ingin mengobrol sebentar? Cheng Kishu menggelengkan kepalanya, lalu menatap mata Zhao Dong dan berkata, tidak, ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu dan Zhao Kiyu sengaja membuat jebakan? Kamu sangat pandai memasang jebakan. Jika aku tidak berani memberitahumu apapun, bagaimana aku bisa menyembunyikannya darimu? Itu benar. Kamu sudah mengatakannya kepada banyak orang, dan yang ini juga demikian. Namun, aku selalu merasa bahwa Zhao Kiyu ini agak luar biasa. Seorang gadis kecil benar-benar bisa memasak hidangan yang begitu enak, dan kemudian bisa terlihat bahwa dia bukan dari orang miskin sungguh aneh. Saya juga merasa dia cukup aneh, tetapi dia kehilangan ingatannya dan saya tidak tahu apa-apa ketika saya bertanya padanya. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Kalau begitu kamu tidak menggunakan kekuatan khususmu untuk melihat. Saya mengintip beberapa kali. Gadis kecil ini menjadi terobsesi dengan semacam teknik kultivasi akhir-akhir ini. Dia duduk dan berlatih di sana setiap hari. Setelah berlatih, dia pergi tidur. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh sama sekali. Oh, kalau begitu berhati-hatilah. Pernahkah kamu melihat kisah pembunuhan langit dan naga? Semakin cantik seorang wanita, semakin kuat dia dalam menipu orang. Aku khawatir kamu telah tertipu. Ya, aku tahu, aku bukan lagi sehaodong seperti dulu. Aku tidak akan tertipu begitu saja. Ngomong-ngomong, kapan kami akan pergi ke tempatmu? Mari kita tunggu sebentar. Saya khawatir mereka akan lari kapan saja dan saya harus menunggu sampai mereka tertidur. Apakah kamu ingin melihat ketika mereka tertidur? Cheng Kishu menyipitkan matanya. Zhaodong mengenal Cheng Kishu dengan sangat baik sekarang. Ketika dia melihatnya seperti ini, dia tahu apa yang dipikirkannya. Dia segera tersenyum canggung dan berkata, Saya tidak bisa menahannya, tapi saya yakin saya tidak ingin memata-matai pada mereka. Menurutku kamu tidak sebaik kamu, kamu lebih cantik dari mereka semua. Memohon untuk dipukul, Cheng Kishu mengulurkan tangannya dan memelintir telinga Zhaodong, dan berkata dengan sedikit galak, Jika kamu berani membuat masalah denganku lagi, aku akan memelintir telingamu. Saya tidak berani lagi, saya tidak berani lagi. Zhaodong dengan cepat meminta maaf di depan Cheng Kishu, bahkan jika dia adalah dewa, dia tidak bisa menggoyahkan dirinya sendiri. Setelah membuat keributan, Cheng Kishu mengambil sebuah buku untuk dibaca. Bahkan setelah kuliah, Cheng Kishu masih sangat serius dengan studinya. Berbeda dengan Zhaodong, dia pada dasarnya tidak membaca beberapa buku setelah pergi ke sekolah. Saat itu sudah bulan November. Meskipun musim dingin di selatan Jiangsu tidak terlalu dingin, suhu di dalam ruangan relatif rendah. Cheng Kishu tidak suka menyalakan AC, jadi dia meregangkan kakinya di bawah selimut. Dong Zi, tolong masukkan kakimu juga. Jangan membeku. Melihat Zhaodong duduk di atas selimut, Cheng Kishu merasa sedikit tertekan. Baiklah, ngomong-ngomong, aku akan menutupi kakimu saja. Zhaodong mengangkat selimut dan berbaring di tempat tidur, lalu mengangkat piamanya, memeluk kaki Cheng Kishu, dan kemudian mengobrol dengan Wan Sui. Kaki Cheng Kishu segera dikelilingi oleh kehangatan dan terasa sangat nyaman. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi, dan dia tidak begitu malu lagi. Tetapi setiap kali dia meminta Zhaodong untuk menutupi kakinya seperti ini, dia merasa sangat hangat di dalam dirinya. Hati Jarang sekali ada anak laki-laki yang menutupi kakinya seperti ini tanpa cinta atau keterlibatan. Dia benar-benar bisa merasakan kepedulian Zhaodong padanya, jenis perhatian yang telah terintegrasi ke dalam tulangnya. Hadapi Cinta Tekanan belajar Wan Sui menjadi semakin berat akhir-akhir ini, dan dia hanya bisa mengobrol dengan Zhaodong sebentar sebelum offline. Zhaodong membaca novel di internet Kebiasaan ini tidak berubah sampai sekarang, karena dia mendapatkan penyimpanannya berdering dari membaca novel, jadi dia juga berharap mendapatkan inspirasi lain dari membaca novel suatu hari nanti, tapi dia tidak pernah menemukan sesuatu yang istimewa. Pikirannya mencapai kamar Zhaokiu. Gadis kecil itu masih duduk bersila di tempat tidur, tampak serius. Hal ini membuat Zhaodong merasa sangat menarik. Gadis kecil ini tidak tahu obat apa yang salah diminumnya, tetapi dia sangat tertarik. Dalam trik menipu semacam ini. Saya yakin itu benar, tapi tidak masalah jika dia menyukainya, anggap saja itu sebagai lelucon. Saya pergi untuk melihat Su Ling Suan dan Lin Yi lagi. Meskipun mereka berbaring di tempat tidur, mereka bertengkar dari waktu ke waktu dan tidak berniat untuk berhenti. Saya benar-benar tidak tahu kapan mereka bisa tidur malam ini. Dengan pikirannya menyebar lagi, Zhaodong melihat situasi sekitarnya. Dua bangunan di depan komunitas adalah area yang paling perlu dia perhatikan. Jika masih ada orang yang mencoba menyakiti Su Ling Suan, keduanya bangunan pasti akan menjadi pilihan pertama mereka. Pengawasan masih menjadi lokasi aksi. Tak satupun dari kedua bangunan ini dapat melarikan diri. Saya memindai dari atas gedung ke bawah gedung, tetapi saya tidak menemukan siapapun yang diperhatikan, tetapi saya melihat beberapa tempat yang seharusnya tidak saya lihat. Dong Zi, ada apa denganmu? Merasa ekspresi Zhaodong tiba-tiba menjadi sedikit aneh, Cheng Ke Suu langsung bertanya dengan bingung. Zhaodong terkekeh dan berkata, saya melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Apa yang akan kamu intip pada Su Ling Suan dan Lin Yi? kata Cheng Ke Suu dengan wajah cemberut dan mendorong perut Zhaodong dengan kakinya. Tidak, mereka berdua tidak saling memandang. Yang kulihat hanyalah hei-hei. Katakan sesuatu dengan cepat. Sudah kubilang ini padamu, tapi kamu tidak boleh memarahiku. Oke, aku tidak akan memarahimu, kamu bisa memberitahuku. Saya melihat dua pasangan muda di tempat tidur. Dong Zi terkutuk, kamu jahat sekali, wajah Cheng Ke Suu langsung memerah, tidak tahu apa maksud Zhaodong. Kamu bilang kamu tidak akan memarahiku lagi, Zhaodong merasa sedih. Siapa yang memintamu menonton itu? Apakah kamu mengunjungi mereka setiap malam? Tidak, sama sekali tidak. Aku hanya ingin melihat apakah ada orang yang mencurigakan. Beraninya aku mengintip dengan sengaja. Kalaupun aku melihatnya barusan, aku akan mengabaikannya. Hah, jangan menontonnya lagi di lain waktu. Ya, Zhaodong mengangguk berulang kali. Kalau begitu aku akan mengampunimu kali ini. Huh, kamu punya banyak istri di rumah, dan kamu masih pergi menemui orang lain. Zhaodong tidak berani menjawab, jadi dia harus tertawa datar. Oke, aku mau tidur. Kamu tidak perlu menutupi kakiku. Saat mereka tertidur, kamu bisa menyuruhku masuk. Baiklah, kamu tidurlah, dan aku akan melindungimu. Zhaodong tidak melepaskan kaki Chengkeshu. Chengkeshu tidak melepaskan kakinya. Dia sudah terbiasa dengan tindakan ini dan sangat menyukainya. Ini memberinya perasaan terhubung dengan darah dan daging Zhaodong, dan dia tertidur setelah beberapa saat. Zhaodong ingin menunggu sampai Su Lingxuan dan Lin Yi tertidur sebelum pergi. Tetapi kedua orang ini tidak pernah tidur, dan berlari keluar beberapa kali dan membuat banyak suara, Zhaodong benar-benar mengantuk saat ini, tetapi dia tidak aman untuk pergi. Dia tidak pergi begitu saja dan tidur di sini malam ini. Tentu saja, dia masih memiliki sedikit pemikiran di benaknya. Dia tidak tidur di ranjang yang sama dengan Chengkeshu selama beberapa hari, dan dia sangat merindukannya. Berbalik dan berbaring berdampingan dengan Chengkeshu, keduanya ditutupi selimut. Ini membuat Zhaodong merasa seperti pasangan. Bahkan dengan Yao Xion dan yang lainnya, bukankah itu hanya mereka berdua? Hanya mengenakan pakaian. Tapi Zhaodong masih tidak berani menganggap enteng perlindungan Su Lingxuan. Baru-baru ini, untuk melindungi Su Lingxuan, dia menggunakan cincin penimpanan untuk menemukan fungsi baru. Meskipun ruang cincin dan ruang sebenarnya adalah dua ruang, keduanya juga bisa tumpang timbih, hanya saja seperti dia membawa rumah ini keluar angkasa, tapi dia tidak terlalu menutupnya. Singkatnya, dia memasang penghalang ruang di luar rumah. Meski tidak berpengaruh besar, jika ada yang menyentuhnya, dia pasti akan melakukannya. Jika Anda rasakan, ini sama dengan dia memasang alam yang efisien dan sensitif. Setelah mengatur hal-hal ini, Zhaodong menutup matanya. Ada suhu tubuh Cheng Kesshu dan minat tahunan Cheng Kesshu pada selimut. Zhaodong bahkan tidak memikirkan hal-hal yang berantakan dan segera tertidur. Terima kasih kepada Bobo 4111 atas hadiahnya yang besar. Terima kasih kepada Paul Ling. Saya tunggu hadiahnya. Terima kasih kepada Bos untuk ginseng saya. Sulit untuk diubah, suara bulanan yang diberikan oleh Suanyuan Baby Dragon. Keesokan paginya, ketika Zhaodong bangun, dia pertama kali merasakan tubuh hangat di lengannya, dan sesuatu yang lembut di tangan kanannya. Lengan itu menempel pada kulit halus. Sama seperti hari itu, dia mengulurkan tangannya ke Cheng Kesshu. Di dalam pakaian. Kamu sudah bangun, kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Suara Cheng Ershu terdengar. Zhaodong langsung terkejut. Ternyata Cheng Kesshu bangun lebih awal darinya. Dia segera menarik tangannya dan tergagap, aku tertidur. Aku tidak tahu kenapa. HMPH, kamu hanya orang mesum. Kamu bahkan memanfaatkan adikmu. Kamu hanyalah binatang buas. Ya, aku adalah binatang buas. Cheng Kesshu telah berbalik saat ini, melihat ekspresi ketakutan Zhaodong, mengulurkan tangan dan memelintir wajah Zhaodong, dan berkata, oke, jangan takut seperti itu, aku tidak menyalahkanmu, ini bukan yang pertama waktu. Aku membiarkanmu melakukannya sekali, dan kamu memanfaatkanku. Apa gunanya memarahimu lagi? Mungkin merasa kalimat ini sangat ambigu. Cheng Kesshu memelototi Zhaodong lagi dan berkata, lenganmu sangat kencang sangat ketat sehingga saya bahkan tidak bisa membukanya, apa yang dapat saya lakukan? Zhaodong tertawa datar, dan dia sangat beruntung karena Cheng Kesshu tidak kesal. Jika itu orang lain, dia mungkin akan mengatakan sesuatu yang jenaka, tapi ini adalah Cheng Kesshu, dan dia tidak akan berani melakukan hal seperti patuh setelah mendapat keuntungan. Jam berapa sekarang? Zhaodong dengan cepat mengganti topik pembicaraan untuk menghindari rasa malu bagi mereka berdua. Cheng Kesshu mengambil ponsel di samping tempat tidur, melihatnya, dan berkata, ini bahkan belum jam 6. Ini baru jam 6. Ayo tidur lebih lama. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan hari ini. Babi pemalas, meskipun dia mengatakan ini, Cheng Kesshu tidak bangun ruangan itu dingin pagi ini, dan sangat tidak nyaman untuk turun dari tempat tidur yang hangat. Zhaodong sedang berbaring di tempat tidur, mencium aroma samar di kamar. Itu adalah kenikmatan yang tak terlukiskan. Dia pernah tinggal bersama Cheng Kesshu 3 kali sebelumnya. Pertama kali di Jepang. Namun, saat itu mereka berdua tidak bisa bersama. Konon pernah tinggal bersama. Mereka hanya berbaring di kasur bersama, tidak tidur, dan itu hanya beberapa jam saja, dan keduanya masih mengenakan pakaian. Kedua kalinya mereka berdua berada di tenda dekat waduk, kali itu mereka juga tidak melepas pakaiannya, namun angin bertiup kencang di dekat waduk, dan meskipun tendanya kecil, namun tidak meninggalkan rumah Cheng Kesshu. Aroma Ketiga kalinya di asrama Cheng Kesshu. Kali ini Cheng Kesshu mengenakan pakaian yang sangat sedikit, dan Sao Dom juga memanfaatkannya. Namun karena saat itu cuaca sedang panas dan jendela terbuka, baunya tidak tertinggal, dan di sana ada beberapa gadis lain di ruangan itu pada saat itu, jadi meskipun ada bau, tetap saja tercampur. Kali ini mereka berdua benar-benar berada di dunia berdua, terutama di dalam selimut hangat, aroma ringan Cheng Kesshu terkumpul sepanjang malam dan tampak cukup kuat. Mencium bau ini, Zao Dong tidak bisa tidak memikirkan perasaan barusan. Payudera Cheng Kesshu tidak hanya lembut tetapi juga elastis. Rasanya sangat enak ketika dia merasakannya. Selain itu, itu adalah pagi hari ketika ekspektasi orang-orang adalah tertinggi, Zao Dong-i bereaksi tanpa sadar. Apa yang kamu pikirkan? Cheng Kesshu terbaring kelentang, tetapi dari sudut matanya, dia masih melihat tatapan aneh Zao Dong. Saya tidak memikirkan apapun tentang itu, Zao Dong merasa sedikit bersalah dan berbicara dengan tidak wajar. Cheng Kesshu berbalik ke samping, mengulurkan tangannya dan memelintir telinga Zao Dong, dan berkata dengan wajah datar, kamu anak nakal, jangan berhenti berpikir, atau kamu akan tidur di sofa setiap hari mulai sekarang. Kali ini Cheng Kesshu menggunakan kekuatan di tangannya, Zao Dong tahu dia salah, jadi dia tidak berani mengelak, menyeringai dan tidak mengucapkan sepatah katapun. HMPH, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan berpikir bahwa Yoh Xion dan Nakata Masako berada di bawah kekuasaanmu. Apapun yang kamu katakan, terserah kamu. Jika kamu berani melakukan apapun padaku lagi. Cheng Kesshu ingin mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi ketika dia memikirkan Zao Dong bersamanya setiap malam, hal seperti ini mungkin tidak terjadi setiap hari, tetapi itu mutlak diperlukan. Apa gunanya? Saya benar-benar bingung untuk beberapa saat. Zao Dong berkata dengan wajah pahit, Kesshu, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, aku hanya sudah terbiasa. Tapi rasa manis yang tidak bisa diungkapkan di dalam hatinya adalah meskipun Cheng Kesshu mencubit telinganya. Sisa hidupnya, dia akan bersedia melakukannya. Tidak, bocah nakal, aku sudah bilang padamu untuk mengajakku tidur di kamar tadi malam. Kenapa kamu tidak membawaku ke sana? Zao Dong berulang kali mengeluh dan berkata, kamu tidur nyenyak tadi malam, dan Suling Suan serta Lin Yi begadang beberapa saat. Akhirnya, saya tidak tahan lagi dan tertidur. Saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak akan memberitahumu lagi, aku harus bangun. Cheng Kesshu mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur, lalu berbalik dan berkata kepada Zao Dong, oke, jika kamu ingin tidur sebentar, aku akan melakukannya menelponmu saat makan malam. Kamu. Ya, Zao Dong mengangguk dan menutup matanya dengan patuh, tetapi dia melihat Cheng Kesshu berjalan keluar dengan langkah ringan melalui celah di matanya. Memikirkannya, dia akan melihat Cheng Kesshu setiap pagi ketika dia membuka matanya, dan dia bahkan merasa lebih sedih di hatinya, sangat bahagia. Di pagi hari, Zhao Kiyu memasak makan malam lagi untuk semua orang. Meskipun sederhana, semua orang makan dengan sangat lezat. Lin Yi dan Sulingsuan diam-diam menatap Zao Dong dan Cheng Kesshu secara diam-diam, tetapi Cheng Kesshu terlihat alami, dan wajah Zao Dong juga mereka tidak bisa tidak mengatakan apa-apa, dan sulit bagi mereka berdua untuk bertanya, sehingga mereka hanya bisa menyimpan pertanyaan di dalam hati. Setelah setengah hari kelas di pagi hari dan kelas di sore hari, Zao Dong kembali ke rumah bersama Sulingsuan dan Lin Yi di sore hari. Begitu Zao Dong kembali ke rumah, dia segera mengamati sekeliling. Setelah pengamatan ini, dia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Tadi malam dia memeriksa dari rumah ke rumah. Tidak ada seorang pun di lantai enam gedung di depannya, tetapi hari ini ada dua orang di rumah itu. Mereka adalah dua pria, keduanya berusia tiga puluhan. Mereka berusia 20 tahun dan penampilannya terlihat biasa saja, tetapi teleskop yang mereka pasang di jendela terlalu jelas, dan tirai mereka ditarik ke arah Zao Dong dan yang lainnya, sepertinya kedua orang ini sedang mematamatai Zao Dong dan yang lainnya. Keluarga di lantai lima gedung belakang juga memasuki dua pria yang juga memegang teleskop. HMPH, itu benar-benar merepotkan, Zao Dong mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia kembali ke kamar dan memanggil Cui Injiei. Saudari Cui, apakah kamu sudah mengatur personel perlindungan lainnya? Tidak, kamu satu-satunya yang ada di sana sekarang. Menurutku mengirim lebih banyak orang ke sana mungkin tidak ada gunanya. Sebaliknya, itu akan mengingatkan orang lain. Mungkin, kami sudah memiliki beberapa petunjuk tentang siapa yang melakukannya, dan kami akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Mungkin, mudah untuk mengatakannya jika Anda tidak memiliki orang-orang sendiri. Hati-hati. Kami curiga kali ini bukan hanya satu negara, tapi beberapa negara. Kecurigaan terbesar adalah Jepang dan Amerika Serikat. Dan karena misi sebelumnya gagal, kali ini mereka mengirimkan elit. Semuanya elit. Agen terbaik negara ini. Yah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, seringnya muncul di sudut mulut Zao Dong. Agen top hanya sedikit lebih baik dari orang biasa. Apa maksud orang seperti itu di antara bangsanya sendiri? Selama dia bahagia, dia akan bahagia. Segera ke sana. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Ada ketukan di pintu, dan Zao Dong berteriak untuk masuk. Lin Yi masuk, melihat sekeliling luangan dengan tangan di belakang punggungnya, lalu berjalan ke arah Zao Dong dan berkata sambil tersenyum, Dong Xi, apa yang kamu sedang mengerjakan? Tidak ada, aku baru saja menelepon seorang teman. Oh, kenapa kamu mengembalikan selimut? Punyaku sudah disimpan di lemari, kalau tidak tempat tidurnya tidak akan terlihat bagus. Zao Dong segera mengeluarkan selimut dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di lemari. Benarkah? Lin Yi tiba-tiba berlari dan membuka pintu lemari, dan melihat memang ada selimut di sana. Zao Dong mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Lin Yi tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, saya merasa ada tikus di ruangan ini dan saya khawatir mereka akan masuk ke lemari Anda. Singkirkan pikiran picikmu dan jangan berpikir kotor seperti yang dipikirkan orang lain. Kesiu adalah adikku, aku menghormatinya dan mencintainya. Aku tahu. Lin Yi tersenyum lagi dan berlari keluar. Di kamar Su Ling Suan dan Lin Yi, Lin Yi memelototi Su Ling Suan dengan marah dan berkata, itu semua karena kamu. Dong Silah yang mendapatkan selimut itu. Dong Si bahkan kehilangan kesabaran padaku. Su Ling Suan mengangkat kepalanya dan berkata, siapa yang memintamu untuk melihatnya? Saya baru saja mengatakan bahwa hubungan mereka berdua tidak biasa. Mereka lebih dekat daripada saudara kandung pada umumnya. HMPH, kalau begitu aku hanya bilang untuk pergi melihat-lihat, jangan hentikan aku. Apa yang akan kamu lakukan? Bolehkah aku menghentikanmu? Kakiku ada di atasmu. Huh, ingatlah itu untukku. Su Ling Suan bergerak, dan Lin Yi sangat frustrasi. Di masa lalu, Su Ling Suan dan Lin Yi selalu bertengkar, tetapi mereka tidak pernah bisa mengalahkan Lin Yi, jadi Su Ling Suan mengubah strateginya. Rencananya awalnya lebih dalam dari Lin Yi, seorang gadis yang tidak bisa menyembunyikan apapun. Saat dia mulai bermain triknya, Lin Yi secara alami, ia mulai menderita. Zhao Dong mengabaikan mereka berdua sama sekali. Tidak peduli bagaimana mereka bertengkar, mereka tidak punya niat buruk. Yang paling penting adalah mereka menyukainya, jadi sekarang dia masih memikirkan bagaimana menghadapi orang-orang di sekitarnya. Ruangan telah diperiksa. Setelah melihat ini, Zhao Dong diam-diam terkejut. Sebenarnya ada senjata di dua ruangan ini, dan itu adalah senapan penembak Jitu yang sangat canggih. Jika ditembak dari jendela seberang, bahkan dia akan lengah. Sangat mudah untuk menangkap yang berikutnya. Namun, dari tujuan pihak lain, Zhao Dong juga tahu bahwa kemungkinan besar mereka tidak menargetkan Sulingsuan, tetapi pengawalnya, jika mereka tidak memperlakukannya sebagai pengawal, misi penculikan mereka tidak akan selesai, jadi sekarang dia adalah yang paling rentan berbahaya, dan Cheng Ke-shu tinggal bersamanya. Jadi Cheng Ke-shu juga dalam bahaya. Jika dia ingin berurusan dengan dirinya sendiri, Zhao Dong mungkin tidak kejam, tetapi jika dia ingin berurusan dengan Cheng Ke-shu, Zhao Dong tidak bisa membiarkan bahaya seperti itu ada dan harus menghadapinya. Ada dua orang di lantai enam di seberang kamar Zhao Dong, yang satu sedang melihat kamar Zhao Dong dengan teleskop, dan yang lainnya sedang berbaring di tempat tidur di sebelahnya dan beristirahat dengan mata menyipit. Apakah anak ini benar-benar sekuat itu? Tanya pria yang melihat ke teleskop. Orang yang terbaring di tempat tidur tidak membuka matanya, tapi dia menjawab dengan tenang, saya tidak tahu pro dan kontra, tapi kami mengirimkan total delapan orang dalam dua kelompok, dan semuanya jatuh ke tangannya. Tidak ada yang mengejutkan tentang dia. Gerakannya sama sekali tidak terlihat seperti seorang master. Dia tidak memiliki aura pembunuh yang sering membunuh orang, juga tidak memiliki ketenangan seorang prajurit khusus. Lagi pula, kamu tidak bisa membedakannya. Dia dari sudut pandang manapun. Berapa banyak yang dipertaruhkan. Misi kita adalah membunuh pengawal itu. Kita berdua akan menyerang bersama di malam hari dan kita harus membunuhnya. Dengan kemampuan menembak kita berdua pasti tidak akan ada masalah, tapi aku baru saja melihat seorang gadis cantik. Dia bukan target kita. Anak ini benar-benar tahu bagaimana menikmatinya. Ada gadis cantik di rumah. Sekarang kita harus menyelesaikannya bersama-sama. Sayang sekali. Sayang sekali. Kalau ini selesai, kita bisa berlibur dan istirahat sebentar. Maka kita tidak akan menemukan gadis cantik. Maksudku adalah ketika saatnya tiba, aku pasti akan menemukan beberapa gadis Cina secantik gadis-gadis di hadapanku. Haha. Tawa kedua orang itu dipenuhi erangan. Mereka berdua sangat bangga saat ini, berpikir bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan Zhao Dong, tapi sayangnya mereka tidak tahu. Zhao Dong telah mendengar apa yang mereka katakan kata demi kata, dan tidak bisa menahan cibiran. Dalam pikiran kuhati, kedua orang ini telah menjadi orang mati. Dua orang di sisi lain banyak berbicara. Tetapi dari beberapa kata, Zhao Dong tahu bahwa kedua orang ini berada dalam kelompok yang sama dengan dua orang di sisi lain. Kedua belah pihak terutama melihat di mana Zhao Dong dan Sulingsuan hidup, dan kemudian, sangat mudah untuk memutuskan bagaimana mengambil tindakan. Sekarang saya bertanggung jawab membunuh Zhao Dong, sementara yang lain bertanggung jawab untuk bergegas menangkap orang. Tapi yang membuat Zhao Dong sedikit tidak senang adalah tidak satupun dari empat orang ini yang mengatakan kemana mereka dikirim. Karena dia tidak bisa mendengar mereka, Zhao Dong memutuskan untuk membunuh mereka saja. Dia akan membunuh sebanyak yang dia inginkan di masa depan. Ayo lihat berapa jumlahnya. Kue yang enak. Sekitar pukul 4, Cheng Kishu juga datang, dan Zhao Kiyu memasak makan malam mewah lainnya untuk Zhao Dong dan mereka berempat. Sudah berakhir, sudah berakhir. Zhao Kiyu, berat badan saya harus bertambah mulai sekarang. Dulu, saya tidak makan sebanyak yang saya makan di malam hari. Lin Yi menepuk perutnya dan mengeluh dengan mulut kecilnya yang indah. Su Ling Suan mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kamu makan terlalu banyak, berolahragalah. Kamu benar, berarti berolahraga lebih banyak, jika tidak, akan sangat buruk jika berat badanmu bertambah. Lin Yi berdiri dengan cepat. Su Ling Suan segera berkata dengan tenang, kalau begitu, pergilah dan cuci piring dulu. Mengapa saya harus mencucinya? Mengapa Anda tidak mencucinya? Saya mencucinya. Saya selalu bekerja keras. Menyadari bahwa Su Ling Suan telah menipunya, Lin Yi segera berteriak. Tetapi ketika dia melihat Cheng Kishu menatapnya, dia dengan cepat berubah pikiran. Di depan Cheng Kishu, jika kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa, maka kamu tidak akan memiliki kesan yang baik. Bahkan jika kamu enggan, kamu harus pamar saat ini. Tepat setelah makan, hari mulai gelap, jadi Shao Dong membawa Cheng Kishu kembali ke kamar karena dia mengetahui bahwa dua orang di lantai seberang telah menyiapkan senapan sniper. Apa yang kamu lakukan? Ketika Cheng Kishu melihat Shao Dong masuk, dia menutup pintu dan menguncinya. Pada saat yang sama, dia menariknya ke sudut di sebelah jendela. Dia mengerutkan kening dan menatap Shao Dong. Jika dia tidak melakukannya, jangan pergi dan pahami Shao Dong, dia harus melakukannya. Dia pikir Shao Dong ingin memanfaatkannya. Ada penembak Jitu di lantai atas, aku akan menangani mereka. Berdiri saja di sini dan jangan biarkan mereka masuk. Wajah Cheng Kishu kehilangan warna, dia meraih lengan Shao Dong dan berkata dengan gugup, penembak Jitu, apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir. Shao Dong memeluk pinggang Cheng Kishu, menepuknya dua kali dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu lupa siapa aku? Dua penembak Jitu kecil, aku belum mengingatnya. Yang paling yang penting jangan sampai mereka tahu. Cheng Kishu merasa sedikit rileks setelah mendengar apa yang dikatakan Shao Dong, tetapi bagaimanapun juga, dia belum pernah melihat Shao Dong benar-benar menggunakan kemampuannya untuk melawan orang lain, jadi dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, pihak lain masih memiliki senjata. Kalau begitu hati-hati. Jangan sampai terluka. Keselamatanmu sendiri adalah prioritas utama dalam segala hal. Cheng Kishu memeluk pinggang Shao Dong dan menempelkan wajahnya ke dada Shao Dong. Saat menghadapi situasi berbahaya seperti itu, dia jangan bersembunyi perasaanmu. Hmm, bagaimana aku bisa membuatmu khawatir? Satu menit, satu menit sudah cukup, tunggu aku. Shao Dong menundukkan kepalanya dan mencium dahi Cheng Kishu dengan lemut, dan saat berikutnya dia menghilang ke dalam kamar. Di ruangan seberang, dua orang memegang senapan sniper di dekat jendela, melihat kamar Shao Dong melalui teropong inframerah, namun, mereka belum siap ketika Shao Dong masuk sekarang, dan saat ini Shao Dong sudah berjalan mendekat. Di balik dinding di samping jendela, mereka tidak bisa melihat sama sekali. Sial, anak laki-laki ini sangat diberkati, satu lagi, dan yang ini bahkan lebih cantik. Kenapa kamu tidak melakukannya di tempat tidur? Lari ke samping. Bahkan jika Anda ingin menonton pertunjukannya, Anda tidak bisa. Keduanya masih bergumam, tapi Shao Dong sudah muncul di kamar mereka, dia masuk dengan tenang dan menepuk bahu mereka. Mereka berdua, Guo, berbalik dan melihat Shao Dong di belakang mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tapi sebagai penembak Jitu, Anda harus tetap tenang setiap saat. Kemudian mereka segera tenang. Ada belati tambahan di dalam ruangan, dan satu di kiri dan satu di kanan menikam Shao Dong, mereka bergerak cepat dan langsung menuju ke titik vital. Namun kemudian, mereka kehilangan kesadaran dan tidak tahu lagi di mana mereka berada. Kali ini, Shao Dong langsung membawa kedua orang itu ke dalam ruangan, dan menjerah semua yang ada di dalam rumah, lalu dia pergi untuk menangkap kedua orang itu ke dalam ruangan, dan juga mengambil barang-barang mereka. Dalam waktu kurang dari satu menit, Shao Dong sudah kembali ke kamar. Dong Zi, Cheng Kishu tiba-tiba melompat ke pelukan Shao Dong, memeluk erat pinggang Shao Dong, tubuhnya terus gemetar, meski tidak bertahan satu menit pun, tapi bagi Cheng Kishu, tidak kurang dari satu jam, dia ini dia pertama kali dia mengetahui dengan jelas bahwa lawannya sangat berbahaya. Melihat Shao Dong menghadapinya, jantungnya tiba-tiba naik ke tenggorokannya, dan pentingnya Shao Dong dalam hatinya tiba-tiba muncul. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa akan terjadi jika Shao Dong muncul. Apa yang akan terjadi padanya? Ketika saya akhirnya melihat Shao Dong, saya tidak bisa mengendalikan ketegangan dan depresi lagi. Saya memeluk Shao Dong dan mulai menangis. Shao Dong tidak menyangka reaksi Cheng Kishu begitu besar, dan kepedulian Cheng Kishu terhadapnya juga sangat menyentuh hati Shao Dong. Jika hubungan tidak mencapai tingkat tertentu, bagaimana bisa Cheng Kishu bereaksi seperti itu? Hal ini membuat Shao Dong merasa, bersemangat dan tertekan pada saat yang sama, dia dengan cepat menepuk bahu Cheng Kishu dengan lembut dan menghiburnya dengan lembut, berkata, Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku sudah menyelesaikan semuanya. Baiklah, biarkan aku memelukmu, biarkan aku memelukmu, Cheng Kishu masih tidak melepaskannya. Shao Dong menghampiri dan memeluk Cheng Kishu arat-rat, mengusap wajahnya dengan lembut ke rambut Cheng Kishu. Meskipun keduanya tidak mengatakan apa-apa, emosi di antara mereka telah sangat tersublimasi saat ini. Shao Dong bahkan bisa merasakan bahwa perasaan Cheng Kishu padanya adalah tidak tertekan seperti sebelumnya karena kejadian ini. Setelah beberapa saat, Cheng Kishu melepaskan Shao Dong, mundur selangkah, meletakkan tangannya di wajah dan dada Shao Dong, dan berkata, kamu tidak terluka, kan? Gadis bodoh, apakah kamu lupa kemampuanku? Aku hanya beberapa udang, bagaimana aku bisa terluka? Shao Dong menatap Cheng Kishu dengan mata lembut. Cheng Kishu menghilang nafas lega, dan tiba-tiba merasa tindakannya agak ambigu. Dia menarik tangannya dan berkata, di mana kedua penembak Jitu itu? Saya sudah menerimanya di luar angkasa. Mereka diterima di luar angkasa. Bagaimana Anda menerimanya di sana? Lalu bagaimana kita bisa bermalam di sana? Jangan khawatir, tempatku sangat besar, dan tempatku menyimpannya seperti penjara. Itu bukanlah tempat di mana kita tinggal. Oh, apa yang saya katakan, jika Anda membiarkan orang seperti itu masuk, saya tuli. Hem, tidak, itu surga kami. Bagaimana kami bisa membiarkan orang-orang jahat itu masuk? Hanya gadis cantik sepertimu, Kesiu, yang bisa masuk. Cheng Kesiu memiliki senyum manis di wajahnya, dan ketika dia hendak berbicara, ada ketukan di pintu. Kami datang, jawab Cheng Kesiu, lalu dengan cepat menarik pakaiannya dan mengusap wajahnya, lalu pergi dan membuka pintu. Saudari Kesiu, ayo bermain kartu. Di luar pintu ada Lin Yi dan Su Ling Xuan, dan Lin Yi lah yang berbicara. Oke, Cheng Kesiu menganggu. Su Ling Xuan memandang Zhao Dong dan berkata, Zhao Dong, apakah kamu bersenang-senang? Zhao Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian silakan bermain, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi jangan ganggu aku. Mata Lin Yi dan Su Ling Xuan sedikit kecewa, namun di hadapan Cheng Kesiu, mereka tidak berani berkata apa-apa, berbalik dan berjalan keluar, bahkan Cheng Kesiu menutup dan mengunci pintu sebelum keluar. Zhao Dong berteleportasi ke sebuah gunung di pinggiran selatan Jiangsu, dan kemudian membunuh keempat orang tersebut. Dia tidak lagi ingin menanyakan pertanyaan apapun kepada mereka. Mulai sekarang, akan terjadi pembunuhan, satu demi satu, sepasang, dan dia terlalu malas untuk melakukannya. Brigado polisi kriminal setempat mengirimkannya. Kembali ke rumah, Su Ling Xuan, Lin Yi, dan Cheng Kesiu bertengkar satu sama lain, Lin Yi mengobrol, Su Ling Xuan akan bertengkar dengan Lin Yi dari waktu ke waktu, dan Cheng Kesiu selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Melihat ketiga orang ini, Zhao Dong tidak bisa tidak memikirkan wanitanya sendiri. Alangkah baiknya jika Surina, Ruan Sui dan Shen Yiru bisa bertarung seperti ini dengan tuan tanah bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa. Namun, ini keinginan tersebut akan sulit diwujudkan untuk sementara waktu. Jalan masih panjang. Semburan musik terdengar. Itu adalah nada dering ponsel Zhao Dong. Zhao Dong mengeluarkan ponselnya dan melihat nomornya. Ternyata itu nomor yang sangat asing, dan itu dari luar negeri. Ini membuat nomor Zhao Dong jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia bahkan tidak tahu dia ada di luar negeri. Dia tidak punya teman, dan dia tidak tahu nomor teleponnya, dan nomor ini sepertinya nomor telepon rumah. Dia langsung teringat pada Surina. Heo, siapa Zhao Dong? Pihak lain adalah seorang wanita, dan dia langsung berbicara banyak bahasa Inggris. Suara ini tidak terdengar seperti Surina. Hal ini membuat Zhao Dong sedikit kecewa, dan pada saat yang sama, juga membuat Zhao Dong bingung. Tingkat bahasa Inggrisnya adalah tidak bagus sama sekali bagaimana dia bisa mengerti. Zhao Dong, memanggil namanya dalam bahasa Mandarin yang agak belak-belakan. Ya ya, jawab Zhao Dong berulang kali. Surina, Ano Terwan, diikuti rangkaian kata bahasa Inggris lainnya. Zhao Dong tiba-tiba melompat dan berkata dengan cemas, ada apa dengan Surina? Sudah hampir setahun tidak ada kabar tentang Surina, namun kini nama Surina terucap dari mulut orang lain. Bagaimana mungkin Zhao Dong tidak cemas? Tapi Zhao Dong tidak mengerti bahasa Inggris yang digunakan di sana. Siapa di antara kalian yang bisa berbahasa Inggris? Zhao Dong segera meminta bantuan kepada gadis-gadis di rumah. Saya akan melakukannya. Lin Yi dan Sulingsuan berdiri pada saat yang sama. Zhao Dong dekat dengan Sulingsuan dan segera menyerahkan telepon kepadanya. Lagi dan... Suingsuan mengucapkan banyak bahasa Inggris, lalu menunggu beberapa saat dan berkata kepada Zhao Dong, itu rumah sakit di sana. Mereka bilang Surina akan melahirkan bayi, tapi itu sulit untuk melahirkan, semoga keluarga bisa sampai di sana. Surina akan melahirkan. Tolong tanyakan di rumah sakit mana dan di negara mana. Saya akan segera pergi ke sana. Zhao Dong sangat terkejut dengan berita ini. Surina akan melahirkan. Bukankah, bukankah itu miliknya sendiri? Tetapi ketika dia memikirkan tentang persalinan yang sulit, Zhao Dong menjadi cemas lagi. Sulingsuan berkolusi dengan mereka lagi, dan kemudian berkata kepada Zhao Dong, mereka adalah rumah sakit tiruan di Houston. Oke, beritahu mereka, aku akan segera ke sana sekarang juga, kata Zhao Dong tegas. Sulingsuan mengucapkan beberapa patah kata lagi dan menutup telepon, tetapi ekspresi wajah Zhao Dong sangat aneh. Lin Yi memandang Zhao Dong dengan ekspresi yang sama seperti Sulingsuan. Surina melahirkan seorang anak, tetapi dia melihat untuk Zhao Dong. Apa isinya? Artinya, itu sudah jelas. Setelah Sulingsuan menyelesaikan panggilan telepon, Zhao Dong segera bertanya, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Aku baru saja menyuruhmu untuk bergegas ke sana secepatnya. Susina mungkin dalam bahaya. Oke, aku akan segera pergi. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Dong menghilang. Lin Yi dan Sulingsuan tertegun sejenak. Zhao Dong masih berada di depan mereka sekarang, tetapi dia telah menghilang dalam sekejap mata. Ini benar-benar di luar jangkauan kognisi mereka, bahkan lebih mengejutkan daripada mendengar bahwa Surina sedang mencari Zhao Dong untuk melahirkan seorang anak. Shok. Namun sebelum mereka sempat pulih, sosok Zhao Dong muncul lagi di dalam kamar. Dia baru saja kebingungan dan hanya ingin segera bertemu Surina. Namun setelah berteleportasi dan menghirup udara segar di luar, dia langsung memikirkan masalahnya, kenapa? Dia berteleportasi di depan Sulingsuan dan Lin Yi dan dengan cepat kembali ke kamar. Dong Zi, Cheng Kishu melihat Zhao Dong kembali dan segera meraih Zhao Dong, Dong Zi, aku akan pergi bersamamu. Cheng Kishu sama terkejutnya saat mendengar berita itu. Dia tidak menyangka Surina sudah setengah hamil anak Zhao Dong. Sebagai saudara perempuan Zhao Dong, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Saat ini, dia takut bahwa Zhao Dong akan tiba-tiba pergi lagi. Dia segera meraihnya. Mendapat Zhao Dong. Aku akan pergi juga, kata Fang Lingsuan dan Lin Yi berbarengan. Zhao Dong ragu-ragu sejenak. Karena masalah ini telah selesai, tidak mungkin menyembunikannya dari Sulingsuan dan Lin Yi. Saat ini, dia hanya bisa berkata, Oke, saya akan mengantarmu ke sana. Lalu dia berjalan keluar kamar Zhao Kiyu dan berkata, Zhao Dong, ada yang harus kita lakukan saat kita keluar. Kita mungkin tidak akan kembali malam ini. Baiklah, silakan saja. Kebetulan saya sedang berlatih di rumah, Zhao Dong setuju dan kemudian terdiam. Zhao Dong segera membawa Cheng Kishu dan yang lainnya keluar rumah. Setelah menutup pintu dan tidak melihat siapapun di sekitarnya, dia segera memasukkan mereka bertiga ke dalam ruangan. Kemudian dia berteleportasi dan bergegas ke Houston di Amerika Serikat. Perjalanan dari Jiangsu Selatan ke Houston menempuh separuh perjalanan dunia, bahkan jika Zhao Dong menggunakan teleportasi hingga batasnya, itu akan memakan waktu setidaknya lebih dari dua jam. Lin Yi dan Sulingsuan datang ke ruang Zhao Dong saat ini. Mereka tiba-tiba merasa seperti telah tiba di vila kelas atas di pedesaan. Mereka berdua sangat terkejut. Selain itu, hilangnya dan kemunculan tiba-tiba Zhao Dong barusan membuat mereka terkejut. Otak tiba-tiba jadi gila, rasanya belum cukup. Cheng Kishu menjadi tenang saat ini, mengetahui bahwa Zhao Dong tidak punya pilihan selain membiarkan kedua orang itu masuk. Dan ketika mereka tiba di Amerika Serikat, mereka akan lebih terkejut lagi. Tidak peduli alasan apa yang mereka gunakan, mereka tidak bisa, aku tidak bisa menjelaskannya. Tapi itu tidak bisa dijelaskan. Dia tidak ingin menjelaskannya lagi. Dia tersenyum dan berkata, sama-sama. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di sini. Di mana ini? Lin Yi bertanya dengan tergagap. Ini adalah ruang pribadi Dong Xi. Ruang pribadi, Su Ling Suan dan Lin Yi memiliki ekspresi yang persis sama, keduanya bingung, dan terkejut. Baiklah, Anda bisa berjalan-jalan saja. Strawberry di sana akan segera matang. Anda bisa memetiknya untuk dimakan. Tidak ada polusi di sini. Mereka berdua melihat ke arah jari Cheng Kishu. Di bawah deretan pohon buah-buahan, ada ladang stroberi hijau, dengan stroberi merah samar-samar terlihat. Di ladang stroberi, bumburung terbang dari waktu ke waktu. Ada juga kelinci kecil dan sebagainya. Berlari, itu seperti surga. Meskipun mereka berdua sangat terkejut dengan ruangan ini dan ingin berjalan-jalan, mereka melihat bahwa Cheng Kishu sepertinya tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, jadi mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Tetapi Sulingsuan masih bertanya, Kak Kishu, ada apa dengan Surina? Surina adalah istri Dong Zi, jawab Cheng Kishu sederhana, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Surina tiba-tiba akan melahirkan seorang anak. Dia tidak dapat menerima berita itu untuk sementara waktu. Jika Zhao Dong Ibu di rumah tahu, aku khawatir dia akan semakin ketakutan. Istri Dong Zi Ekspresi wajah Sulingsuan dan Lin Yi tampak sedikit pahit. Surina ternyata adalah istri Zhao Dong, dan hendak melahirkan seorang anak. Jadi, You Siun, apa yang terjadi? Lin Yi bertanya lagi. Sama. Selain itu, Dong Zi juga memiliki kekasih masa kecil, Ruansue. Selain ketiganya, ada dua wanita lain. Totalnya ada lima. Aku tahu kamu selalu sangat baik pada Dong Zi, jadi aku tidak aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Aku menyembunyikannya darimu, tetapi kamu telah melihat bahwa Dong Zi bukan orang biasa. Jadi dia punya banyak pacar, dan dia cukup romantis. Bersamanya hanya akan membuatmu sedih dan sedih. Tentang masalah emosional. Saya menyarankan Anda untuk segera hentikan pemikiran ini agar tidak terluka di kemudian hari. Melihat ekspresi Lin Yi dan Sulingsuan yang semakin jelek, Cheng Kesiu berkata lagi, tapi tidak peduli apa yang kamu pikirkan, mengapa Dong Zi begitu cemas kali ini? Jika kamu masih memperlakukannya sebagai teman, jangan khawatir dulu. Ganggu dia. Tunggu sampai Susina melahirkan bayinya. Saya tahu, sister Kesiu, keduanya menjawab dengan suara rendah. Sulingsuan berbalik dan berkata, saya akan pergi ke sana dan memetik stroberi. Aku akan pergi juga. Lin Yi juga segera berlari. Cheng Kesiu tahu bahwa mereka perlu mencernanya. Lagi pula, ketika mereka mendengar bahwa pria yang mereka sukai memiliki banyak pacar dan cukup romantis, suasana hati mereka pasti sangat buruk, dan dia merasakan hal yang sama sekarang. Zhao Dong akan menjadi seorang ayah, dan dia akan menjadi seorang bibi. Itu selalu terasa seperti mimpi. Hampir setengah jam kemudian, Sulingsuan dan Lin Yi kembali lagi, memegang beberapa stroberi besar di tangan mereka. Wajah Lin Yi penuh dengan senyuman cerah, dan dia berkata, saudari Kesiu, stroberi di sini luar biasa. Manis sekali. Saya belum pernah mencicipi stroberi lezat seperti ini. Cheng Kesiu tersenyum tipis dan berkata, oh, buah-buahan di sini sedikit lebih enak daripada yang di luar. Meskipun saya tidak tahu seperti apa keduanya, setidaknya dari penampilannya, mereka harus bisa menahannya. Diri mereka sendiri untuk saat ini. Sulingsuan melihat sekeliling dan berkata, saudari Kesiu, mengapa ada tiga rumah di sini? Dua yang di sana adalah milik Zhao Chun dan Xiun, dan yang di sini adalah milikku. Ah, Zhao Chun dan Yeo Xiun sebenarnya saling kenal. Lin Yi terkejut. Ya aku tahu. Sulingsuan berkata, pantas saja Xiun tidak pernah marah bahkan ketika dia melihat kita mengganggu Sao Dong. Ternyata dia sudah terbiasa. Cheng Kesiu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ngomong-ngomong, Suster Kesiu, Dong Xi bilang dia akan mengantar kita ke sana, jadi kita di sini sekarang dan bisa pergi. Cheng Kesiu menganggup dengan bangga dan berkata, Yah, Dong Xi sedang terbang di luar. Kecepatannya akan jauh lebih cepat daripada pesawat. Tidak akan memakan waktu lama sebelum kita sampai di sana. Berbicara tentang kemampuan Sao Dong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangga. Ah, Sulingsuan dan Lin Yi berteriak pada saat yang sama, Lin Yi segera berkata, kalau begitu dia bukan dewa. Hampir, dia bisa melakukan sebagian besar hal yang dewa bisa lakukan. Wow, Zhao Dong sebenarnya adalah dewa. Ah, aku tidak peduli, menjadi istri dewa tidak akan terlalu indah. Menurutku tidak peduli, apapun yang terjadi, aku ingin menjadi istrinya. Lin Yi adalah seorang gadis yang tidak terlalu licik. Dia hanya melakukan apapun yang dia inginkan, jarang memikirkan konsekuensinya. Sekarang ketika dia mendengar bahwa Zhao Dong hampir seperti dewa, ketika dia berpikir untuk bersama Zhao Dong di masa depan. Dia baru menyadarinya. Ada begitu banyak hal menyenangkan untuk dilakukan, jadi jangan khawatir. Saat ini, tidak peduli berapa banyak istri yang dimiliki Zhao Dong, dia pasti istri Zhao Dong. Sulingsuan tidak langsung mengungkapkan posisinya saat ini, tetapi berpikir keras. Dia benar-benar tidak menyangka Zhao Dong memiliki kemampuan seperti itu. Karena dia memiliki kemampuan seperti itu, jika dia membantunya memutuskan pertunangan, saya-saya khawatir itu tidak akan sulit. Mengenai bagaimana dia bisa dia benar-benar ragu sekarang karena dia tidak bisa bersama Zhao Dong. Lagi pula, Zhao Dong memiliki terlalu banyak wanita. Ketika Zhao Dong dilarikan ke rumah sakit, sudah lebih dari tiga jam kemudian. Yang paling penting adalah setelah tiba di Houston, dia harus mencari tahu lokasi spesifik rumah sakit tersebut. Apalagi saat itu sudah siang hari bolong, dan saat itu mudah menggunakan teleportasi. Dia ketahuan, jadi dia hanya bisa naik taksi ke rumah sakit. Selain itu, Cheng Ke-shu, Sulingsuan dan Lin Yi harus dibawa keluar. Jika tidak, akan terlalu mengejutkan untuk membiarkan mereka keluar lagi. Di rumah sakit. Zhao Dong sudah tenang dalam perjalanan, tetapi begitu dia tiba di rumah sakit, dia tiba-tiba menjadi gugup. Lingsuan dan Lin Yi sama-sama melihat ketidaksabaran Zhao Dong dan segera menanyakan kabar tentang Su Rina. Dong Si, jangan khawatir. Su Rina telah menjalani operasi. Ibu dan anak aman sekarang. Su Lingsuan dan Lin Yi mendengar berita itu hampir pada waktu yang bersamaan, dan mereka segera datang dengan gembira untuk melaporkan kabar baik tersebut kepada Zhao Dong. Terima kasih Tuhan, Zhao Dong mengucapkan kata yang sangat kuno, dan kemudian bergegas ke bangsal tempat Su Rina berada. Namun, di pintu bangsal, Zhao Dong berhenti dan menarik nafas dalam-dalam. Dia takut dia akan menjadi seperti itu. Terlalu bersemangat saat dia masuk. Su Zina ketakutan. Ini adalah pertama kalinya Cheng Ke Shu. Su Lingsuan dan Lin Yi melihat Zhao Dong begitu gugup bahkan saat menghadapi hal yang paling gugup di masa lalu, Zhao Dong selalu terlihat percaya diri, yang menunjukkan status Su Rina di dalam hatinya. Su Rina tinggal di kamar single, dari jendela di pintu, Zhao Dong melihat Su Rina terbaring di tempat tidur, dan tidak ada jejak anak di sampingnya. Zhao Dong dengan lembut membuka pintu dan masuk. Su Lingsuan dan Lin Yi juga ingin masuk, tetapi Cheng Ke Shu menghentikan mereka dan berkata dengan lembut, biarkan dia masuk sendiri. Mereka sudah hampir setahun tidak bertemu. Su Lingsuan dan Lin Yi sama-sama sedikit bingung, tetapi mereka tidak bertanya lagi saat ini, hanya di depan pintu. Dia memandang dengan rasa ingin tahu kedua orang di dalam melalui jendela. Su Rina baru saja menjalani operasi sesar, dan obat biusnya saat ini belum sepenuhnya hilang. Dia masih sedikit pusing, tetapi begitu Zhao Dong masuk, dia segera membuka matanya. Ketika dia melihat Zhao Dong, si sudut mulutnya tiba-tiba muncul. Sambil tersenyum, dia berbisik, aku ingin melahirkan anak itu secara diandiam, tapi aku tetap memberitahumu. Mata Zhao Dong tiba-tiba memerah, dan dia dengan cepat bergegas ke samping tempat tidur Su Rina, setengah berlutut di samping tempat tidur, memegang tangan kiri Su Rina, dan berkata, kamu sangat bodoh. Hanya membuatmu begitu bingung. Aku, saya seorang ayah, apakah ini agak tidak bisa diterima? Memang agak mendadak, tapi saya sangat senang, karena itu adalah anak kami. Zhao Dong memegang tangan Su Rina, dan dengan lembut mengusapnya ke wajahnya. Tangan itu sangat dingin, yang membuat Zhao Dong merasa sangat sakit. Dia berkata dengan lembut, Nana, aku telah membuatmu menderita. Su Rina juga sedikit merah. Saat dia mengalami kesulitan melahirkan barusan, dia benar-benar kesakitan, dan akhirnya tidak tahan lagi. Kemudian dia meminta pengadilan untuk memberitahu Zhao Dong bahwa dia takut dia akan mati seperti itu. Ini, Ayahku bahkan tidak mengetahuinya, tapi untungnya, tidak ada yang salah dengan diriku sekarang. Setelah situasi hidup dan mati seperti itu, dia tidak pernah ingin dipisahkan dari Zhao Dong lagi, dan berkata dengan lembut, Dong Zi, bisakah kamu menerima ibu dan anak kami di masa depan? Terimalah, aku akan menerimamu selama sisa hidupku. Zhao Dong begitu bersemangat, hingga dia mencium punggung tangan Su Rina berulang kali. Kamu jangan salahkan aku. Jangan salahkan, jangan salahkan. Bahkan jika kamu pergi, aku tidak menyalahkanmu. Karena aku tahu cepat atau lambat, kamu pasti akan kembali padaku. Tapi aku tidak menyangka kamu akan memberiku seorang putra. Saya sangat bahagia sekarang. Di mana putra kita? Dokter sedang memeriksa dan memandikannya. Dia akan segera tiba. Begitu dia selesai mengatakan ini, dia mendengar teriakan kaget seorang gadis di luar. Siapa yang di luar? Su Rina juga melihat ketiga gadis di luar melalui kaca pintu. Yang satu adalah saudara perempuanku dan yang lainnya adalah dua teman sekelasku di kampus. Mereka kebetulan menyusul. Aku bergegas segera setelah ku dengar ada yang harus kamu lakukan, jadi aku harus membawa mereka ke sini. Pada saat ini, seorang perawat berambut pirang masuk ke bangsal dengan bayi di gendongannya, dan Cheng Kesiu serta tiga lainnya tidak sabar untuk mengikutinya. Perawat meletakkan bayi itu di samping Su Rina, dan baik Su Rina maupun Zao Dong segera melihat kristalisasi cinta mereka di samping mereka. Anak itu tidak tahu betapa tampannya dia, dan matanya tertutup rapat, tetapi mulut kecilnya terus bergerak. Hati Zao Dong tiba-tiba menjadi mabuk, ini adalah putranya, putra dirinya dan Su Rina, dan dia juga sangat bangga. Pada saat ini, perawat berbicara banyak bahasa Inggris dan keluar. Su Ling Suan dan Lin Yi tiba-tiba memandang Zao Dong dengan ekspresi aneh, sementara Su Rina tersenyum pada Cheng Kesiu dan berkata, Halo Kesiu, sudah lama tidak bertemu. Ya, aku tidak menyangka ketika aku bertemu denganmu lagi, kamu akan memintaku menjadi bibimu. Cheng Kesiu memegang bahu Sao Dong dan melihat benda kecil itu sambil tersenyum. Dia benar-benar ingin memeluknya. Halo, Kak Nana, aku Lin Yi. Aku penggemarmu. Lin Yi berinisiatif untuk menyapa kali ini. Su Ling Suan juga tersenyum dan berkata, Halo, Saudari Nana, saya Su Ling Suan. Halo. Su Rina juga tersenyum pada mereka berdua, tapi diam-diam dia terkejut di dalam hatinya. Kedua gadis ini adalah gadis yang cantik dan harum, dan dilihat dari perilaku mereka, pada pandangan pertama tidaklah sederhana. Karakter, dan kedua orang ini juga mengikuti Sao Dong. Sao Dong pasti menggunakan kemampuan istimewanya untuk datang ke sini begitu cepat. Dia selalu tidak membiarkan orang lain mengetahui kemampuannya. Mungkinkah kedua orang ini juga menjadi Sao Dong? Wanita musim dingin. Namun, dia baru saja menjadi seorang ibu dan bertemu kembali dengan Sao Dong. Su Rina hanya memikirkan dan menyimpannya, lalu berkata kepada Sao Dong, Dong Zi, bantu aku, aku ingin menyusui bayinya. Baik. Sao Dong dengan cepat menyetujuinya. Lagi pula, tidak ada orang lain saat ini. Untuk menghindari kejutan dari luka Su Rina, dia langsung menggunakan fungsi cincin penyimpanan, menyebabkan Su Rina berbalik ke samping tanpa ada apapun. Merasa. Pakaian Su Rina kembali terangkat, memperlihatkan payudaranya yang sudah membengkak, si kecil sepertinya mencium bau kemenyan, dan segera menggerakkan mulutnya untuk memegang dot, lalu menyedotnya dengan kuat. Kapankah seorang wanita boleh memperlihatkan payudaranya dengan tenang? Yaitu pada saat dia sedang menyusui. Pada saat ini, seorang wanita pastilah yang paling cantik dan paling suci. Itu adalah air susu kehidupan dan dia memberi makan darah dagingnya sendiri, begitupun jika ada beberapa orang di sini, dan Su Rina sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, dia menata putranya dengan mabuk. Ketika putranya memegang putingnya di mulutnya, perasaan daging dan darah tiba-tiba muncul di hatinya. Dong Zi, suster tadi bilang setelah melahirkan bayi, kamu masih perlu menggosoknya untukku. Kalau ada benjolan di dalamnya, kamu perlu menggosoknya. Ini akan membantu produksi asi, Su Rina tersenyum dan berkata kepada Zhao Dong lagi, meminta Zhao Dong untuk menggosok payudaranya juga terasa cukup alami. Oke. Zhao Dong tidak merasa malu. Dia segera memegang payudara satunya dengan kedua tangan dan mulai menggosoknya seperti yang dikatakan Su Rina. Zhao Dong dan Su Rina sama-sama sangat natural, namun melihat Zhao Dong menekan payudara Su Rina dengan kedua tangannya, Cheng Ke-shu, Su Ling-shuan, dan Lin Yi semuanya tersipu. Bagaimanapun, mereka masih perempuan, dan pemandangan seperti itu berdampak negatif. Terhadap visi mereka, dampaknya cukup besar. Cheng Ke-shu sedikit berbeda dari Su Ling-shuan dan Lin Yi. Payudaranya telah disentuh oleh Zhao Dong dua kali, dan mereka masih menyentuh payudaranya sepanjang malam. Tetapi hanya karena ini, melihat Zhao Dong menggosok Su Rina, dia benar-benar berpikir tentang ketika Zhao Dong menyentuhnya, dia harus mengatakan bahwa ketika Zhao Dong menyentuhnya untuk kedua kalinya, dia sepenuhnya menyadarinya ketika dia bangun di pagi hari, dan perasaan itu sangat luar biasa. Tapi tentu saja dia juga malu untuk mengatakan apapun, apalagi memberitahu Zhao Dong. Memikirkan hal itu, dia merasa payudaranya menjadi sedikit hangat, dan dia bahkan memiliki keinginan untuk ingin Zhao Dong menyentuhnya. Ke-shu, lihat anakku, Zhao Dong mengusap payudara Su Rina, tak lupa memamerkan putranya seperti Cheng Ke-shu. Saat ini, dia memang sangat bahagia, dan terutama ingin membaginya dengan orang lain. Hei hei, benda kecil itu lucu sekali. Lihat mulut kecil itu. Menyebalkan sekali. Pasti sangat bisa dimakan. Jika kamu bisa makan, kamu akan menjadi kuat. Cheng Ke-shu membuang lamunannya dan memandangi benda kecil itu. Sambil tersenyum. Berkata, tumbuhlah dengan cepat, bibiku akan membelikanmu banyak mainan dan membawamu ke taman bermain. Dengan bibi seperti Ke-shu, hal kecil ini akan diberkati ketika dia besar nanti. Mata Su Rina sudah dewasa melengkung menjadi bulan sabit, Cheng Ke-shu bersikap baik kepada putranya, yang membuatnya lebih bahagia daripada bersikap baik padanya. Lin Yi dan Su Ling Suan hanya bisa berdiri di luar, tetapi mereka berdua sangat tertarik dengan bayi baru ini, terutama karena ini adalah anak Zhao Dong. Dong Zi, kenapa aku tidak bisa melihat seperti apa rupa anak ini? Lin Yi bolak-balik menatap wajah Su Rina, Zhao Dong dan Su Rina. Zhao Dong terkekeh pelan dan berkata, semua anak yang baru lahir sama saja. Anda harus menunggu sampai mereka dewasa untuk melihat seperti apa rupa mereka. Oh, itu yang kubilang, tapi menurutku lebih baik kelak lebih mirip Kak Nana. Kak Nana cantik sekali, apalagi mata safirnya. Kalau laki-laki punya sepasang mata safir, entah bagaimana caranya. Banyak gadis akan terpesona sampai mati. Di mana anak itu? Cheng Ke-shu segera berkata, saya pikir lebih baik melupakannya, ayahnya tidak selaras dan telah membuat banyak gadis terpesona. Jika putranya lebih baik dari dia, dia tidak akan melakukannya. Aku tidak tahu berapa banyak gadis yang akan dirugikan. Zhao Dong terkekeh saat ini dan berkata, bukankah benar bahwa seseorang yang lebih baik dari seseorang yang baik lebih baik dari seseorang yang pandai? Bukankah anak saya harus lebih baik dari saya? Su Ling Suan dan Lin Yi tiba-tiba tersipu, dan tangan Su Rina yang menepuk-nepuk anak itu mengulurkan tangan ke lengan Zhao Dong dan mencubitnya, ini membuat Zhao Dong tersipu, mengetahui bahwa Su Rina telah menyebabkan kedua orang ini memperlakukannya. Disengaja. Tapi Zhao Dong tidak memiliki pemikiran seperti itu tentang mereka berdua sekarang. Selain itu, Su Rina telah melahirkan seorang putra untuknya sekarang. Dia percaya bahwa Su Rina tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Memikirkan hal ini, dia masih bisa tidak bisa menahan tawa, ada kebahagiaan yang tak terkatakan dalam tawa itu. Zhao Dong dan Cheng Kesshu datang langsung ke Amerika. Tidak ada yang punya visa atau apapun, jadi mereka tidak bisa menginap di hotel di sini. Selain itu, jet lag masih ada. Siang hari. Cheng Kesshu dan tiga lainnya datang ke Amerika, saya sudah menguap tanpa henti dan sangat mengantuk. Zhao Dong memanfaatkan ketidakhadiran orang luar untuk memasukkan ketiga orang itu ke dalam ruangan dan membiarkan mereka beristirahat, sementara dia duduk di sebelah Su Rina. Hanya ada satu keluarga beranggotakan tiga orang di bangsal. Keduanya berbisik betapa mereka merindukan satu sama lain setelah berpisah, lalu memandangi anak-anak mereka bersama. Sungguh kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dong Si, sepertinya kedua adik perempuan itu sangat baik padamu, Su Rina menyebut Lin Yi dan Su Ling Suan. Zhao Dong memberitahu Su Rina segalanya tentang mereka berdua tanpa menyembunyikan apapun, termasuk pengejaran kedua orang itu terhadapnya. Kamu benar-benar ditakdirkan menjadi seorang wanita? Apakah Xiaosue mengetahui hal itu? Entahlah, tapi menurutku mereka berdua hanya main-main dan berkelahi untuk menciptakan situasi ini. Itu bukan cinta sejati, jadi tidak perlu memberitahu Xiaosue. Ya, itu benar, tapi jika kamu memberitahu mereka berdua hal penting seperti itu, apakah akan ada masalah? Yah, begitu aku tahu kamu akan melahirkan di sini, aku sangat cemas sehingga aku mengambil alihnya tanpa memikirkan hal lain. Itu semua salahku. Kamu tidak bisa mengatakan itu berbahaya. Kamu telah pergi selama lebih dari setengah tahun dan kamu benar-benar menyakitiku. Aku memikirkanmu setiap hari dan meninggalkan pesan untukmu diki setiap hari, tetapi kamu tidak membalas. Kenyah hilang. Orang yang mencuriki mungkin sudah memasukkanmu ke daftar hitam, jadi dia tidak akan melihat apapun yang kamu katakan. Kalau begitu kamu masih belum tahu bahwa Xiaosue setuju kamu bersamaku? Ah, Xiaosue setuju, lalu bagaimana dengan dia? Surina memandang Zhaodong dengan heran. Dia juga bersama kita, tapi dia bilang aku harus menikahinya dan membiarkanmu menjadi kekasihku. Aku setuju saat itu dan ingin menunggu sampai kita akur lama sebelum kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi menurutku dia pasti akan lebih toleran ketika dia tahu kamu telah melahirkan seorang anak. Kamu benar-benar luar biasa, kamu benar-benar dapat berbicara melalui Xiaosue. Aku hanya merasa bersalah padamu, tapi kamu percaya padaku. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak lagi peduli dengan hukum. Bahkan jika aku menikahi kalian semua, aku akan melihat siapa yang berani mengatakan apapun. Aku belum tahu banyak tentang kemampuanmu, tapi sepertinya kamu sudah banyak berkembang sekarang. Yah, kamu jauh lebih baik daripada saat kamu pergi. Saat kamu sudah lebih baik, aku akan membiarkanmu melihatnya. Ngomong-ngomong, sebenarnya, yang terbaik adalah kamu memulihkan diri di ruangku sekarang, yang akan membantumu pulih lebih cepat. Oke, aku juga tidak suka berada di rumah sakit. Tapi kamu harus menunggu dua hari, kalau tidak kamu akan segera keluar, dan rumah sakit pasti curiga. Zhao Dong sebenarnya ingin berbicara dengannya tentang Shen Yiru, Yoh Xion dan Nakata Masako, tapi jelas itu tidak cocok saat ini, jadi dia harus menunggu sampai Surina merasa lebih baik sebelum berbicara. Setelah tinggal di Amerika Serikat selama dua hari, Surina keluar dari rumah sakit. Zhao Dong juga mengizinkan Surina memasuki ruangannya. Meskipun dia belum bisa bergerak, Zhao Dong dapat sepenuhnya mengendalikan Surina untuk melayang di udara tanpa ada apapun. Kekuatan sama sekali ketika dia tiba, Anda dapat menghargai kemampuan magis cincin Zhao Dong. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana Zhao Dong menyelesaikan masalah setelah Surina kembali ke Tiongkok. Tiba-tiba, dia memiliki seorang putra tambahan. Bagi Zhao Dong, dia juga seorang ayah, jadi pengaturan ibu dan anak tidak bisa ambigu. Surina pasti tidak punya pengalaman mengasuh anak, dan Cheng Ke-shu serta yang lainnya juga tidak tahu apa-apa. Beberapa gadis sibuk mengelilingi satu anak. Jika tidak ada orang yang berdedikasi untuk mengasuh Surina, jelas tidak akan berhasil. Surina dan putranya sama-sama pergi tidur, dan Zhao Dong duduk di kursi anyaman di tepi kolam renang. Memikirkan masalah yang mengganggunya, Cheng Ke-shu datang, duduk di sebelah Zhao Dong, dan berkata, mengapa tidak kamu membiarkan bibi datang? Oke. Cheng Ke-shu memberi saran. Bukannya Zhao Dong tidak pernah memikirkannya. Ibunya telah menjadi seorang nenek. Sudah pasti hal yang paling cocok baginya untuk merawat cucunya. Namun, bisakah ibunya menerima kenyataan ini? Ting. Ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya. Tong. Ting. Tong.